Wiro Sableng 094, Pedang Menaga Suci 212 Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Pedang Menaga Suci 212 1. Walau saat itu menjelang tengah hari namun puncak gunung gede diselimuti kelapan menjekam Langit hitam kelam ditebali awan hitam mendung gulung Angin bertiup kencang mengeluarkan suara aneh Suara deruh hujan ras seolah langit koyak terbelah Udara sangat dingin membungkus puncak gunung Ditambah dengan gelegar guntur yang sesekali ditimpali sambaran petir membuat suasana benar-benar menggidikan Di tepi sebuah telaga yang terletak di puncak timur gunung gede, dua sosok tubuh tampak duduk bersilah di tanah yang becek Sepasang lengan dirangkapkan di depan dada Mereka tidak bergerak sedikit pun seolah telah berubah menjadi petung tanpa nafas Sekujur tubuh kedua orang ini basah kuyuk mulai dari lambut sampai ke kaki Hawa dingin luar biasa membuat tubuh mereka sedingin es Dua orang ini tidak sedang bersama di atau bertapa karena sepasang neti mereka memandang tak berkesip ke tengah telaga yang airnya mengeluarkan riak seolah mendidih dan mengepulkan asap putih Orang di sebelah kanan adalah seorang pemuda berpakaian dan berikat kepala putih Wajahnya tampan dan memiliki sepasang neti besar dengan pandangan tajam tak berkesip menyorot ke arah telaga Di samping kiri si pemuda duduk tak bergerak seorang darah berpakaian biru muda, berparas cantik dan berkulit hitam manis Di pinggangnya melilip ketat sehelai selendang merah hingga pinggangnya tampak keramping dan pinggulnya mencuat bagus Gadis ini memiliki rambut panjang sepinggang yang dijalin lalu dilingkarkan di atas kepala Seolah hiasan, jalinan rambut ini menambah kecantikan wajahnya Sulit diduga apa yang tengah dilakukan sepasang muda-mudi itu Mereka tetap tak bergerak dan tak berkesip walau hujan terus menderah, hawa dingin mencucuk, guntur menggelegar dan kilat membuat darah berulang kali tersirap Tiba-tiba si pemuda tampak membuat gerakan Perlahan sekali kepalanya dipalingkan ke kiri ke arah gadis berpakaian biru Sesaat dipandanginya gadis itu, mulutnya bergerak sedikit seperti hendak mengucapkan sesuatu Namun tak ada suara yang keluar Orang yang dipandangi tetap diam tak bergerak Si pemuda sesaat menjadi bimbang Akhirnya dia memutar kepala, memandang kembali ke arah telaga Tapi dia seperti tidak dapat memusatkan perhatian lebih lanjut Tak selang berapa lama kembali dia menoleh ke kiri, pandangi gadis cantik di sebelahnya itu Mulutnya bergerak namun tetap saja tak ada suara yang keluar Hanya di dalam hatinya si pemuda membatin Air mukanya jelas masih membayangkan marah dan dendam Dia pasti tetap tak akan mau bicara denganku Tapi kalau aku tidak bicara bisa-bisa lebih salah kaprah Hmm, bagaimana aku harus memulai Hatinya sekeras batu, sikapnya segarang harimau betina Kilat menyambar Sekilas puncak gunung gede terang benderang Guntur menggelegar seperti merobek pelinga dan menghancurkan jantung Air telaga tampak beriak keras dan kepulan asap semakin tebak bergulung ke udara Cahaya kilat lenyap dan tempat itu kembali dibungkus kegelapan Aku harus bicara Terserah dia mau marahi pemuda berwajah tampan ambil keputusan Dia menarik nafas dalam lebih dulu seolah berusaha mempertabah diri Lalu terdengar suaranya menegur di antara deruh hujan dan tiupan angin Sinto, apa kita tidak salah menghitung hari? Jangan-jangan kita datang terlambat atau terlalu cepat Si pemuda menunggu Tapi orang yang ditanya jangankan menjawab Bergerak sedikit pun tidak Bahkan dua matanya yang tajam bagus terus saja memandang ke tengah telaga tanpa berkedip Sinto, kau mendengar pertanyaanku Harapkah suka menjawab dan sementara melupakan dulu apa-apa yang menjadi ganjalan di hatimu Pemuda gagah di sebelah kanan si gadis kembali membuka suara Gadis yang diajak bicara tetap membungkam seribu bahasa Hujan dan angin terus berkecamuk Kegelapan dan hawa dingin semakin mencekam Sinto ini kalau kau Aku tak pernah salah memperhitungkan segala sesuatu dalam hidupku Satu-satunya kesalahan adalah kesalahan memperhitungkan dirimu Kata-kata yang tiba-tiba keluar dari mulut si gadis walaupun diucapkan secara lembut Tapi membuat wajah pemuda tampan di sebelahnya menjadi berubah Untuk beberapa lamanya dia terdiam dengan mulut ternganga Sinto ini adiku Suaramu tidak sedap masuk ke telingaku Kalau kau tak mau berhenti bicara lebih baik Segera saja angkat kaki dari tempat ini Si pemuda menggigit bibirnya sendiri Hatinya bukan saja sekeras batu tapi juga sepanas bara Tak mungkin aku membujuknya Daripada urusan jadi panjang memang lebih baik aku pergi saja dari sini Sinto, terus terang aku memang tidak mengharapkan warisan apa-apa dari Kiai Gede Tapa Pamungkas Hanya sebagai murid aku harus patuh Itu sebabnya aku datang ke sini sesuai pesan Kiai beberapa tahun lalu Kalau kau tidak menginginkan kehadiranku di sini mungkin memang benar aku harus angkat kaki dari tempat ini Selamat tinggal Sinto Urusan di antara kita pasti ada saat penyelesaiannya Satu hal perlu kau ketahui Hatiku tidak sejahat yang kau duga Hanya memang mungkin imanku setipis embun di permukaan daun Mudah sirna terkena cahaya seng suria Habis berkata begitu si pemuda siap bergerak bangkit Bagi si gadis apa yang dikatakan pemuda itu sama sekali tidak ada pengaruhnya Dia tetap tak bergerak dan terus menatap ke arah telaga Tiba-tiba petir menyambar Guntur menggelegar Puncak gunung gede bergetar hebat Si pemuda yang hendak berdiri jatuh terduduk di tanah becek Tapi hatinya telah bulat Tekadnya telah tetap Dia kembali bangkit berdiri Namun sekali lagi gerakannya tertahan Mendadak di kejauhan terdengar suara orang menyanyi Demikian halus lembut suara itu hingga sulit diketahui apakah yang menyanyi seorang lelaki atau seorang perempuan Hari pertemuan datang sudah Dua warisan akan muncul di dunia Benda mati akan membawa manusia Memilih jalan lurus atau jalan sesat Memilih sorga atau dunia maksiat Karena itu manusia diberi otak untuk berpikir Diberi hati untuk menimbang Manusia harus menguasai benda Bukan benda yang harus menguasai manusia Kalau warisan sudah berbagi Saat berpisah datang sudah Baru saja suara nyanyian sirap tiba-tiba kilat menyambar Laksana sebilah pedang raksasa yang menderu dari atas langit Kilat menghantam pertengahan telaga Air telaga berubah menjadi panas Mencuat sampai puluhan tombak Puncak gunung gede laksana dilanda gempa Ketika guntur menyusul menggelegar Sepasang muda-mudi yang duduk di tepi telaga Merasa ada hawa aneh keluar dari tanah Lalu menjalar masuk ke dalam tubuh masing-masing Keduanya tampak bergetar hebat dan terhuyung-huyung Mereka kerahkan tenaga agar tidak terbanting roboh ke tanah Sambaran kilat lenyap Suara gemaguntur sirna Air telaga beriak tenang kembali seperti semula Dua orang di tepi telaga masih belum lenyap Perasa kejut masing-masing Wajah mereka masih kelihatan pucat Dalam keadaan seperti itu sekonyong-konyong terdengar suara bergemuruh di dalam telaga Lalu seolah ada satu kekuatan dasyat air di pertengahan telaga munkrat setinggi lima tombak Bersamaan dengan itu dari dalam telaga mencuat muncul sosok tubuh seorang tua berselempang kain putih Kiai Gede Tapa Pamungkas Pemuda dan gadis di tepi telaga sama-sama keluarkan seruan Keduanya lalu membungkuk dalam-dalam memberi penghormatan Orang tua berselempang kain putih yang dipanggil dengan sebutan Kiai Gede Tapa Pamungkas seolah berdiri di atas air Kepulan asap putih berhawa dingin membuat sosok dan wajahnya tampak samar Orang tua ini memiliki rambut putih panjang menjulai yang bukan saja menutupi kepala dan tunggungnya tapi juga sebagian wajahnya Selain dari itu kumis alis dan janggupnya yang putih panjang ikut menyembunyikan mukanya Ada beberapa keanehan menyertai kemunculan Kiai Gede Tapa Pamungkas ini Pertama dia muncul dari dalam telaga Apakah dia memang diam dalam telaga itu? Manusia mana yang mampu hidup dalam air? Kedua dia bisa berdiri di atas air telaga merupakan satu kepandayan yang sukar dijajagi Lalu keanehan ketiga, walau saat itu hujan terus menderah dan barusan dia keluar dari dalam air telaga Namun baik tubuh, rambut maupun pakaian Kiai Gede Tapa Pamungkas sama sekali tidak basah Baik si pemuda maupun gadis bernama Sintoweni sebelumnya tidak pernah melihat kemunculan dan penampilan Kiai Gede Tapa Pamungkas begini hebat Murid-muridku apakah kalian berdua sudah lama menunggu Seng Kiai ajukan pertanyaan? Sampai saat itu dia tetap tidak beranjak dari pertengahan telaga sementer Cuaca tetap pekat mengetam Kami belum berapa lama berada di tempat ini Kiai menjawab si pemuda Kalau Kiai yang memerintah apapun akan kami lakukan Berapa lama pun menunggu akan kami nantikan? Berkata Sintoweni Kiai Gede Tapa Pamungkas tersenyum Aku tahu kalian sudah lima hari menunggu di tepi telaga Tanpa makan tanpa minum Kehujanan dan kedinginan Murid-muridku, Tuhan menjadikan hidup manusia ini tidak mudah Cobaan dan ujian datang silih berganti dalam berbagai bentuk Tuhan tidak ingin menyusahkan umatnya Semua cobaan dan ujian itu justru untuk membuat manusia menjadi tabah dan berani menghadapi tantangan Hanya dengan ketabahan dan keberanian berdasarkan kebenaran manusia menyadari apa artinya hidup ini Ujian dan cobaan yang kalian alami selama lima hari ini hanya sejumput kecil dari padang luas rimba percobaan Banyak lagi ujian, cobaan dan tantangan yang kelak akan kalian hadapi Untuk semua itu sandarkan keberanian dan kekuatan kalian pada kekuatan dan perlindungan yang maha kuasa Karena hanya keberanian dan kekuatan Tuhan lah yang maha benar dari semua kebenaran Murid-muridku, Sintoni dan Sukatandika apakah selama empat tahun tidak bertemu kalian berdua ada baik-baik saja? Berkat doa kiai dan perlindungan yang maha kuasa kami ada baik-baik saja Walau empat tahun tidak terlalu lama namun kami merasa mulai mengenal apa artinya hidup dan apa artinya dunia persilatan Yang menjawab adalah pemuda bernama Sukatandika Sintoni Sengdara berkulit hitam manis hanya berdiam diri memandang ke tengah telaga tepat pada arah sepasang kaki Sengkiai Di tengah telaga, kiai gede Tapa Pamungkas tersenyum Sambil melirik pada muridnya yang bernama Sintoni dia kembali ajukan pertanyaan Murid-muridku apa kalian berdua ada baik-baik saja selama empat tahun ini? Kami, kami berdua ada baik-baik saja kiai Akhirnya si gadis menjawab Bagus kalau begitu, ujar kiai gede Tapa Pamungkas sambil langgukan kepala walau sebenarnya dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan murid perempuannya ini Sintoni dan Sukatandika Empat tahun kalian terjun ke dalam rimba persilatan bukan satu waktu yang lama Tidak dapat dijadikan ukuran apakah kalian telah mampu menjadi pendekar-pendekar yang dihormati dan disegani Namun aku sudah menyerap kabar bahwa ilmu pukulan sinar matahari yang kuariskan padamu Sintoni telah membuat gegar dunia persilatan Lalu aku juga mengetahui bahwa ilmu silat tangan kosong yang kau dapat dari kusukatandika telah membuat orang-orang golongan hitam menjadi mati kutu Seperti yang pernah aku katakan dulu, hari ini adalah hari pertemuan yang dijanjikan Hari ini adalah hari dua warisan akanku serahkan pada kalian Dan hari ini pula kita akan berpisah untuk selama-lamanya Entah kalau Tuhan masih mengizinkan bagi kita bertemu Ada pun bentuk warisan yang akanku berikan pada kalian, akan kalian lihat sendiri nanti Suka atau tidak suka kalian harus menerimanya sebagai kenyataan Karena dua benda warisan itu hanyalah titipan anak cucu kalian yang harus dipergunakan untuk menyelamatkan dunia persilatan dari segala macam angkara murka Waktuku pendek, aku tak mungkin bicara terlalu banyak Harap kalian tetap duduk di tempat masing-masing Jangan bicara kalau aku tidak mengajak bicara Jangan bergerak kalau tidak aku suruh Habis berkata begitu piai gede Tapa pamungkas lalu kembangkan kedua tangannya ke samping Bersamaan dengan itu terdengar Suara menggemeruh yang datang dari dua arah di dasar telaga Lalu air telaga di kiri kanan si orang tua mencuat setinggi sepuluh tombak Anehnya air yang lesat ke udara itu tampak mengeluarkan tiga warna yakni putih, merah dan biru Bersamaan dengan mencuatnya air telaga di dua tempat Mendadak tiupan angin semakin kencang dan hujan menerah bertambah keras Sintoni dan Sukatandika merasakan jantung masing-masing berdebar keras Meti mereka dibuka lebar-lebar ketika ada suara mendesir di dalam telaga Lalu dua buah kepala mencuat ke permukaan air Sepasang muda muri ini kalau tidak ingat pesan guru mereka tadi Miscaya saat itu sudah tersurut ke belakang atau keluarkan seruan tertahan ketika melihat dua makhluk yang keluar dari dalam telaga 2. Dua makhluk yang muncul di permukaan air telaga di kiri kanan Kiai gedeta papamungkas ternyata adalah dua ekor ular besar bermata merah Satu jantan satu betina Memiliki lidah terbelah yang menjulur panjang serta gigi dan taring besar buncing Di atas kepala sebelah depan ada sebentuk mah kotak putih bertabur batu-batu yang memantulkan sinar berkilauan Di bagian kepala sebelah belakang tampak sebentuk tanduk berwarna hijau Ular naga, desis pemuda bernama Sukatan Dika dalam hati Setahu ku binatang ini hanya ada dalam dongeng Apa yang kulihat ini ular naga sungguhan atau hanya makhluk jejadian ciptaan kepandayan Kiai gedeta papamungkas? Kalau si pemuda berpikir seperti itu maka lain halnya dengan gadis bernama Sintolani Dalam hati gadis ini bertanya-tanya Permainan apa yang hendak diperlihatkan Kiai padaku? Apa ular raksasa ini yang hendak diwariskannya padaku? Celaka Di tengah telaga Kiai gedeta papamungkas mendongakan ke langit Dua tangannya diangkat sebatas dada dengan telapak membuka menghadap ke atas Dia seperti tengah membaca sesuatu Dua ekor naga besar bergulung-gulung di sebelah kiri dan kanan tubuhnya Tiba-tiba Kiai gedeta papamungkas rentangkan kedua tangannya kembali ke samping Bersamaan dengan itu dia jentikan jari-jari tangannya kiri-kanan Mendengar suara jentikan dua ekor ular naga susupkan kepala ke dalam air telaga Sementara di sebelah sana air telaga tiga warna terus mencuat di dua tempat Sekali lagi Kiai gedeta papamungkas jentikan jari-jari tangan kiri-kanan Terdengar suara mengemuruh ketika dua naga munculkan lagi kepala di permukaan air telaga Kali ini di dalam mulut masing-masing mereka menggigit sebuah benda Ular naga sebelah kanan yakni ular naga yang jantan menggigit sebuah benda berbentuk kapak yang memiliki dua mata Kapak ini bergagang putih kekuningan terbuat dari gading Bagian ujung gagang berbentuk ukiran kepala naga jantan dan ada enam buah lobang kecil Seperti lobang seruling Pada dua matu kapak yang memancarkan sinar berkilauan itu tertera tiga buah angka 212 Dalam mulut tular naga kedua yaitu yang betina ada sebuah benda berbentuk seperti gulungan ikat pinggang berwarna putih Memiliki ujung berbentuk kepala naga sama seperti gagang kapak yang ada di mulut naga satunya Kiai gede tapa pamungkas kembali jantikan dua tangannya kiri kanan Dua ular naga kibaskan ekor masing-masing dengan keras hingga air telaga munkerat tinggi Lalu binatang ini rundukan kepala dan meluncur menuju tepi telaga Di mana Sintoni dan Sukatandika duduk bersilat tanpa berani bergerak ataupun keluarkan suara Namun sekali ini begitu dua ular naga meluncur ke arah mereka Walau mereka tetap mampu bertahan tanpa keluarkan suara tanpa bergerak Rasanya saat itu nyawa masing-masing sudah melayang terbang Di tepi telaga dua ular naga jantan dan betina letakkan senjata berbentuk kapak dan gulungan benda putih di hadapan Sintoni dan Sukatandika Untuk beberapa lamanya binatang ini menjilati dua benda itu Lalu keduanya perlahan-lahan meluncur mundur kembali ke dalam telaga Kiai gedeta papa mungkas jantikan lagi jari-jari tangannya Dua ular naga luruskan badan masing-masing laksana tonggak lalu dongakan kepala Dari mulut mereka keluar suara raungan aneh, terdengar antara lolongan serigala dan ringkik kuda Membuat merinding Sintoni dan Sukatandika Seng Kiai kembali menjentik Saat itu juga sosok tubuh sepasang naga perlahan-lahan meluncur turun ke dalam air hingga akhirnya lenyap dari pemandangan Murid-muridku, dua warisan telah berada di hadapan kalian Sebelum aku meminta kalian untuk memilih sendiri mana yang kalian Sukat Aku akan perlihatkan kepada kalian kehebatan dua benda itu Di tengah telaga Kiai gedeta papa mungkas angkat kedua tangannya Diarahkan pada dua benda yang ada di tepi telaga Ketika dua tangannya disentakan ke atas, senjata berbentuk kapak bermata dua melesat ke udara mengeluarkan suara aneh seperti ribuan tawan terbang mengamuk Dari dua matu kapak memancar sinar putih laksana perak Sinar ini bukan saja sangat menyelaukan tapi sekaligus menghamparkan hawa panas luar biasa Untuk beberapa lamanya senjata ini berputar-putar di atas telaga mengikuti gerak putaran tangan kanan Kiai gedeta papa mungkas Begitu Seng Kiai hantamkan tangan kanannya ke kiri, kapak bermata dua melesat laksana kilat ke arah sebatang pohon yang tumbuh di tepi telaga Keraas Batang pohon sebesar pemelukan tangan tertebas putus Bagian atas pohon besar tumbang dengan suara bergemuruh Baik pohon yang tumbang maupun sisa batang yang masih tegak kelihatan berubah menjadi hitam gosong laksana habis dimakan api Suka tandika menyaksikan dengan mata lebarnya bertambah lebar sedang lidahnya berulang kali dijulurkan membasai bibir Sintuweni memandang dengan mata melotot tapi mulut terkancing Kiai gedeta papa mungkas gerakan tangannya ke arah tepian telaga Kapak bermata dua melayang turun dan perlahan-lahan digeletakan kembali di depan sepasang muda-mudi Kini Seng Kiai ganti angkat tangannya yang kiri Benda putih berbentuk gulungan ikat pinggang melesat ke atas lalu seret gulungannya terbuka Satu cahaya putih yang menghamparkan hawa dingin berkiblat Di udara saat itu tampak sebilah pedang putih tipis bergagang gading berbentuk kepala naga betina Pada badan pedang tertera angka 212 Pada bagian ujung pedang yang lancip kelihatan sebuah lubang yang demikian kecilnya hingga sulit dilihat metel telanjang Kiai gedeta papa mungkas sentakan tangan kirinya ke atas Pedang putih melesat ke udara berputar memancarkan cahaya putih menyilaukan, menebar hawa dingin dan mengeluarkan suara berdesing yang membuat liang telinga laksana ditusuk Lihat pedang berseru Seng Kiai seraya hantamkan tangan kanannya ke arah kanan telaga di mana tumbuh sebuah pohon besar berdaun rimbun Kiai gedeta papa putar tangannya di atas kepala berulang kali Terdengar suara tebasan tak henti-hentinya Daun pohon bertaburan di udara lalu melayang jatuh ke tanah dan ke dalam telaga Dalam waktu beberapa kejapan mati saja pohon yang tadinya rimbun itu kini telah botak Hanya tinggal cabang dan ranting meranggas Ketika Kiai gedeta papa mungkas meletakkan pedang putih itu di tepi telaga Begitu menyentuh tanah pedang ini kembali menggulung diri secara aneh Sekarang kalian lihat bagaimana kalau dua senjata sakti dari dua sumber yang sama saling baku hantam satu sama lain kata Kiai gedeta papa pula Lalu dua tangannya sama disentakan ke atas Sereket Uut Uut Pedang putih tipis melesat ke atas dan lepas dari gulungannya Kapak bermata dua menyusul melesat lalu membeset gerakan pedang Dengan lincah pedang tipis membuat gerakan berputar menghindari tebasan kapak Dalam waktu singkat di udara dua senjata itu berubah menjadi buntalan cahaya yang saling menggempur Dua cahaya berkilauan saling menyabung Hawa panas dan hawa titik dingin berbenturan hebat Suara mengaung dan suara mendesing seperti seruling seolah merobek langit Traang Dua senjata mustika sakti beradu di udara Lidah api mencuat sejauh dua tombak Suara beradunya kapak dan pedang disusul dengan getaran dahsyat yang membuat tempat itu laksana dilanda gempa Karena bentrokan dua senjata sakti terjadi berulang-ulang Baik sintu weni maupun sukatan dikat terpaksa tutup telinga masing-masing dengan tangan Sementara tubuh mereka yang duduk bersila di tanah terguncang-guncang Aliran darah tersentak-sentak Kalau bentrokan dua senjata sakti itu tidak lekas dihentikan sepasang muda-mudi ini pasti akan menderita luka dalam yang parah Untung Kiai Gede Tapa Pamungkas saat itu membuat gerakan dua tangan ke kiri dan ke kanan Kapak bermata dua dan pedang tipis lentur serta merta bergerak menjauh Lalu perlahan-lahan turun ke tanah di hadapan Sintoni dan Sukatandika Seperti tadi begitu menyentuh tanah pedang tipis lentur langsung bergelung-menggulung Untuk kesetian kalinya dua murid Kiai Gede Tapa itu dibuat terkagum-kagum Menyaksikan kehebatan senjata berupa kapak bermata dua dan pedang tipis lentur yang memancarkan cahaya putih menyilaukan itu Murid-muridku, kalian telah menyaksikan kehebatan dua senjata itu Apa yang barusan kalian lihat hanya sebagian kecil saja dari kehebatan yang tersimpan di dalam dua senjata itu Inilah dua warisan yang akan aku berikan pada kalian Senjata berbentuk kapak cocok menjadi pegangan seorang kesatria Senjata ini bernama kapak naga geni 212 Jika mulut kepala naga yang merupakan gagang kapak ditiup maka senjata itu akan berubah menjadi sebuah seruling yang mampu mengeluarkan suara keras Membuat kacau jalan pikiran, peredaran darah dan bisa memecahkan gendang-gendang telinga lawan Bila mana metu naga kiri kanan ditekan maka dari mulut naga akan melesat keluar jarum-jarum putih yang merupakan senjata rahasia ampuh Siapa saja yang mempergunakan senjata ini dia harus memiliki tenaga dalam tinggi Tanpa tenaga dalam kapak naga geni 212 hanya merupakan satu benda mati belaka Berarti senjata ini tidak bisa dipergunakan oleh sembarang orang Kiai gedeta papa mungkas memandang pada sintoni sesaat lalu meneruskan penuturannya Senjata yang satunya yakni berupa pedang tipis dan bisa digulung bernama pedang naga suci 212 Keampuhannya tidak kalah dengan kapak naga geni 212 dan cocok sebagai senjata andalan seorang darah perkasa Di dalam badan pedang tersimpan ratusan senjata rahasia berbentuk jarum putih Bila mana mulut naga ditiup maka jarum-jarum itu akan melesat keluar lewat sebuah lubang kecil di ujung pedang Seperti kapak naga geni 212, pedang sakti ini juga bisa ditiup dijadikan seruling yang bunyinya dapat menghantam lawan Untuk mengeluarkan segala kehebatan yang tersimpan dalam pedang seseorang harus mengerahkan tenaga dalam Murid-muridku 2 senjata ini bukan senjata sembarangan Diciptakan oleh para pendahuluku hanya dengan satu maksud dan tujuan yakni memelah kebenaran dan keadilan Menghancurkan angkara murka dalam merimba persilatan Inilah warisan yang harus kalian jaga dengan baik dalam merawat maupun mempergunakannya Sekali kalian memergunakan senjata itu di jalan yang salah maka kesaktiannya akan memukul balik pada diri kalian Murid-muridku, walau tadi aku sebutkan bahwa kapak naga geni 212 cocok untuk seorang kesatria dan cocok untuk seorang pendekar darah perkasa Namun terserah pada kalian masing-masing untuk merunding memilih yang mana Khusus untuk kapak naga geni 212 memiliki pasangan sebuah batu hitam berbentuk persegi panjang Jika batu ini digosokkan atau dipukulkan ke metu kapak maka lidah api akan mencuat keluar dan merupakan senjata luar biasa Dua senjata sakti ini akan menjadi senjata maut bagi semua orang jahat di rimba persilatan Merupakan senjata andalan atau senjata pamungkas bagi kalian masing-masing Nah murid-muridku sekarang aku persilahkan kalian berunding Setelah kalian menerima warisan dua senjata mustika sakti itihi maka aku akan merasa lega dan segera meninggalkan kalian Dari balik seimpang kain putih yang melilit di tubuhnya kiai gede tapa pamungkas keluarkan sebuah batu hitam berbentuk empat persegi yang besarnya segenggaman tangan Batu ini dilemparkannya dan jatuh tepat di samping kapak Nagwagani 212 Sukatan Dika bukan titik seorang pemuda yang suka mementingkan diri sendiri dan tak pernah temahak dalam hal apapun Karena itu walau sang guru telah berkata demikian dia tetap saja duduk di tempatnya Seolah memberi kesempatan pada adik seperguruannya yaitu Sintoweni untuk memilih lebih dulu salah satu dari dua senjata mustika sakti itu Bagaimanapun dia tidak berperasangka buruk dan yakin bahwa Sintoweni akan mengambil dan dia akan ke bagian kapak Nagwagani 212 Namun dugaan sukatan Dika keliru 3. Sintoweni membungkuk memberi hormat pada kiai gede tapa pamungkas lalu berkata Kiai jika memang kau memberi izin untuk memilih, saya akan mengambil kapak Nagwagani 212 dan batu pasangannya D Di tengah telaga seng kiai kerenyitkan kening sedang sukatan Dika melengap kaget Sehabis bicara Sintoweni bergerak cepat mengambil kapak Nagwagani 212 dan batu pasangannya Setelah menyimpan dua benda itu di balik pakaian ringkasnya, dia kemudian menyambar pula pedang Nagwagani 212 Kiai gede tapa pamungkas segera menegur Sintoweni, kau hanya boleh mengambil satu dari dua senjata sakti itu Kau telah mengambil kapak Nagwagani 212 Mengapa kau juga mengambil pedang Nagwagani 212? Sintoweni cepat membungkuk Maafkan saya kiai Saya memang berlaku lancang mengambil pedang Nagwagani 212 Bukan untuk memilikinya tapi justru menyelamatkannya Baik kiai gede tapa maupun sukatan Dika sama-sama heran dan tidak mengerti akan ucapan Sintoweni Kalau si pemuda diam saja tak berani bertanya, tidak demikian dengan seng kiai Orang tua ini ajukan pertanyaan Apa maksud ucapanmu tadi, Sintow? Maafkan kalau jawaban saya terdengar, kasar atau keliru Tapi saya beranggapan, senjata sehebat ini tak layak berada di tangan sukatan Dika Saya mempunyai firasat senjata ini kelak akan disalati gunakannya Jadi biar ini saya bawa dulu Saya akan menyimpannya dengan baik sampai suatu saat ada seseorang yang lebih pantas memilikinya Kau berani menilai kakak seperguruanmu seperti itu Sintowen Berani memberikan warisan berupa pedang itu pada orang lain suara kiai gede Berkelebat dan lenyap dalam kegelapan sementara hujan masih terus mengguyur dan angin terus mendera kencang Melihat gurunya diam saja walau menunjukkan wajah mas gul sukatan Dika segera bergerak hendak mengejar Namun seng kiai menjaga Sukat, tak usah kau kejar Tapi kiai, aku tahu kau tak suka melihat orang melarikan warisan milikmu Bukan hanya itu kiai Saya tidak suka melihat perilaku budi pekertinya Dia begitu merendahkan kiai Kiai gede tapa angkat tangan kanannya dan berkata Tetap di tempatmu Sukat Kita perlu bicara Sementara kita bicara Sintowen telah lari jauh memotong si pemuda Kita perlu bicara Sukat Setahuku gadis itu memiliki perasaan halus Penuh belas asih walau kadang-kadang suka usil dan bicara ceplas-ceplos Aku yakin ada sesuatu yang telah membuat dirinya berubah seperti itu Dan yang tahu mengapa dia jadi begitu hanya kau seorang Selama empat tahun kalian berkelana menimba ilmu dan pengalaman di rimba persilatan Kau mau memberikan penjelasan padaku Sukat? Mendengar kata-kata seng guru Sukatandika jadi pucat Sesaat dia terdiam Saya rasa Jelaskan padaku terus terang Kiai gede tapa pamungkas seperti mendesak Kiai Sejak dilepas empat tahun lalu Dua tahun pertama kami memang selalu bersama-sama Pada masa-masa itulah antara kami terjalin hubungan yang sangat akrab Akrab sebagai teman, saudara seperguruan atau apa tanya Kiai gede tapa pula Kembali Sukatandika terdiam Setelah menarik nafas dalam dia baru menjawab Kami saling jatuh cinta, namun sesuatu terjadi Apa yang kau maksud dengan sesuatu itu tanya Kiai gede tapa Untuk mencari pengalaman lebih luas pada tahun ketiga kami setuju saling berpisah Meneruskan perjalanan sendiri-sendiri Sinto berkelana di barat, saya sendiri malang melintang ke berbagai penjuru Saya kemudian bertemu dengan beberapa orang gadis Saya terpikat dan melupakan Sinto Saya mengkhianati cintanya Mungkin itu sebabnya dia menjadi sangat marah dan mendendam pada saya Saya akan mencarinya Tidak, kau tetap di sini sampai aku selesai bicara Tukas Kiai gede tapa Muridku Sukatandika Bagi seorang gadis cinta adalah sejuta bahagia dalam sejuta kesucian Kalau dia dikhianati dia bisa sejuta diam dalam sejuta derita Namun bisa juga dia mendekam sejuta kebencian sejuta dendam Agaknya Sinto ini telah memilih dua hal yang terakhir Kalau kau kejar dia saat ini Selagi bara kebencian dan dendam berkobar hebat dalam dirinya Bukan mustahil dia akan membunuhmu Saya rela menemui kematian di tangannya Kiai gede tapa tersenyum Hanya orang tolol yang memilih jalan hidup seperti itu muridku Jangan menebus ketololan dengan menggadaikan nyawamu Ketahuilah dalam hidup ini ada tiga hal yang mendatangkan kehancuran pada kaum laki-laki Kalau dia menyimpang dari hukum alam yang telah ditentukan Pertama jabatan, kedua harta dan ketiga perempuan Kau telah membenturkan diri pada salah satu dari tiga hukum alam itu muridku Apa jawabmu? Saya mengerti Kiai Saya telah berbuat sesuatu yang salah terhadap Sintoweni Saya harus berani bertanggung jawab Saya mohon maafmu Kiai Kiai gede tapa tersenyum rawan Kalau kau hendak mencarinya jangan lakukan sekarang Sintoweni membutuhkan waktu bertahun-tahun Mungkin belasan tahun untuk mengobati luka hatinya Kau harus menunggu dan memilih waktu yang tepat Jika kau bersikeras dan bertindak ceroboh kau bisa celaka sendiri Lagi pula aku rasa ada baiknya untuk sementara berada di tangannya Ketahuilah senjata mustika sakti itu hanya bertuah di tangan seorang yang benar-benar suci lahir batin dan dipergunakan atas nama kebaikan serta kebenaran Menyimpang dari itu akan mendatangkan malapetaka bagi orang yang memakainya secara salah Nasihat Kiai akan saya perhatikan Kata Sukatan Dika dan dalam hati dia berkata Kalau memang begitu tuah mungkin sekaji senjata itu tidak cocok bagiku Selama empat tahun terakhir ini aku banyak melakukan hal-hal yang tidak benar Agaknya aku harus melupakan pedang sakti itu seumur hidupku Sukat memandang ke arah Kiai gede tapa Nasihat merupakan hal terakhir yang bisa ku berikan Selanjutnya kau sendiri yang menentukan jalan hidupmu Waktuku sudah habis Aku harus pergi sekarang Habis berkata begitu Kiai gede tapa pamungkas rapatkan telapak tangannya satu sama lain Lalu kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi di atas kepala Kilat menyambar Guntur menggelegar Air telaga beriak keras Asap putih berbuntal-buntal Perlahan-lahan sosok tubuh Kiai gede tapa pamungkas lenyap masuk ke dalam telaga Sukat tandika mengusap wajahnya berulang kali Walau saat itu udara dinginnya bukan alang kepalang namun hujan yang membasahi wajah dan tubuhnya telah bercampur dengan keringat Seperti dituturkan dalam episode sebelumnya Sukat tandika malang melintang dalam rimba perselatan sambil berusaha mencari Sintowani Namun dalam pengelanaannya itu justru Sukat tandika semakin jauh tenggelam dalam kata hati dan bujukan nafsu Dia mempunyai kelemahan menghadapi gadis-gadis cantik Mudah jatuh hati Sebelum dan sesudah kawin dengan seorang janda cantik puteri Adipati Pelerep Pemuda itu menjalin hubungan cinta dengan beberapa gadis Di antaranya Sabayanan Rancak dan Sikasur Jelantik Rata-rata semua gadis itu kemudian ditinggalkannya begitu saja Sukat tandika sendiri kemudian melenyapkan diri selama bertahun-tahun Ketika dia muncul kembali keadaannya berubah seperti orang kurang waras Tindak tanduknya mengegerkan rimba perselatan Dia bukan saja membasmi para tokoh golongan hitam Tapi juga menumpas mereka dari golongan putih yang dianggapnya menjadi penghalang Tak jelas apa yang menjadi tujuan Sukat tandika Apa dia ingin menjadi raja di raja dunia perselatan Atau semua perbuatannya itu akibat penyesalan sesaat atas segala kelakuannya di masa lalu Rimba perselatan memberi beberapa julukan pada Sukat tandika Dia disebut sebagai pendekar gila patah hati dan iblis gila pencabut jiwa Dari beberapa gelar yang diberikan orang padanya Dia lebih dikenai dengan julukan tua gila Dalam usia tuanya dia kemudian bertemu dengan pendekar 212 Wiro Sableng Dan mengajarkan ilmu silat orang gila ciptaannya sendiri pada Wiro yang sebelumnya telah diambil murid oleh Sinto Weni Sinto Weni sendiri dikenal dengan nama Eang Sinto Gendeng dari Gunung Gede Sinto Gendeng mewariskan Kapak Naga Geni 212 pada Wiro yang dalam dunia perselatan Kemudian lebih dikenal sebagai Kapak Maut Naga Geni 212 Sedangkan tetap disembunyikan Sinto Gendeng sekalipun di hari tuanya Dia telah bertemu dan berbaik-baik dengan tua gila alias Sukat tandika kekasihnya di masa muda Sinto Gendeng sendiri tidak pernah mempergunakan pedang naga suci Mungkin dia menyadari sejak menjalin hubungan dengan Sukat tandika Dan ditinggal pergi setelah cinta dan kesuciannya dirampas Sebegitu saja maka pedang mustika sakti itu tidak mungkin bisa dimanfaatkannya Namun bagaimanapun Sinto Gendeng merahasiakan di mana dia menyembunyikan itu Pada akhirnya tua gila mengetahui juga di mana senjata itu beradanya Hal itu kemudian diberitahukannya pada Kuti Andini, cucunya sendiri Sementara itu di Rimba Perselatan selain berita besar mengenai Kitab Wasiat Malaikat Kini kabar tentang adanya itu telah tersiar santar Membuat para tokoh baik golongan putih maupun golongan hitam Sama-sama membuka mata memasang telinga dan mengatur siasat untuk menjejakinya 4. Badai yang melanda pantai barat pulau andalah sekali ini dasyat bukan main Sejak tengah malam tadi angin keras mendera tanpa henti Menerabas apa saja yang ada di permukaan laut Beberapa pulau kecil menyap seolah hamlas ke dasar samudera Puluhan nelayan menemui ajal, tenggelam bersama perahu mereka Menjelang pagi walau langit di ufuk timur tampak terang Tanda seng surya akan segera terbit Badai masih belum berhenti Malah bertiup ke arah pantai, menyapu segala yang ada di daratan Di puncak barat gunung singgalang seorang tua kurus mengenakan jubah hijau yang kebesaran berulang kali mengusap wajahnya yang cekung Sejak tadi dia melangkah mundar mandir Sepasang matanya yang jereng berputar liar kian kemari dan sebentar-sebentar mengerling ke arah mulut goa di dalam mana dia saat itu berada Semua gerak-gerik orang tua ini memberi pertanda bahwa saat itu dia berada dalam satu kegelisahan Paling tidak ada sesuatu yang membuatnya tidak sabar Bosan mundar mandir akhirnya orang tua ini duduk di lantai goa Berusaha bersama di Namun sia-sia saja Sepasang pelingannya tidak mampu menghambat suara deru angin yang tiada henti-hentinya di luar sana Sadar dia tak akan bisa bersama di orang tua ini Akhirnya bangkit berdiri Diluruskannya tubuhnya yang agak bungkuk Dimakan usia lalu sambil merapikan letak destar tinggi hijau di atas kepalanya Dengan langkah gontai dia berjalan menuju mulut goa yang sebagian tertutup oleh sebuah batu besar Si orang tua menyeruak di antara mulut goa dan batu besar Angin kencang menerpa muka dan tubuhnya Rambut putihnya yang menjulai di bawah destar Janggut serta kumisnya melambai-lambai Jubah dan destar hijaunya ikut berkibar-kibar Pertanda apakah yang tengah diberikan alam? Kata si orang tua dalam hati Sekian lama diam di pulau besar ini baru sekarang ada badai begini hebat Alam agaknya mulai tidak lagi bersahabat dengan umat Atau mungkin ini satu isyarat bagiku untuk segera keluar dari komplotan manusia-manusia aneh tapi jahat itu Orang tua itu kembali mengusap wajahnya yang cekung lalu gelengkan kepala Beberapa kali menarik nafas dalam Biasanya kalau dia berdiri di mulut goa seperti itu Dia akan melihat pemandangan sangat indah di sepanjang lereng sampai kaki gunung singgayang Namun saat itu dia nyaris tidak dapat melihat apa-apa karena lebatnya curahan hujan ditambah kabut menutup di mana-mana Tiupan badai semakin menggila Hujan menerah bumi semakin ganas Bagian bawah jubah hijau si orang tua tampak basah Sebelum tambah kuyup orang tua ini melangkah mundur, masuk kembali ke dalam goa Namun gerakannya terhenti ketika sekonyong-konyong satu bayangan berkelebat di depan goa, tersamar oleh badai dan hujan Paras orang tua ini berubah Sesaat rasa tegang menguasai dirinya Orang yang aku tunggu sudah datang, hatinya berbisik Wutk! Tau-tau satu sosok serbah hitam dalam keadaan basah kuyup telah berdiri di hadapan orang tua itu Meski orang yang tegak di hadapannya itu angker luar biasa namun si orang tua bersikap tenang Sepasang matanya yang jreng memperhatikan orang dengan tak berkesit Hmm, ini tampang manusianya Tak pernah kulihat sebelumnya tapi dari ciri-ciri jelas dia orangnya Lebih baik aku bertanya dulu untuk memastikan Kata orang tua berjubah hijau dalam hati Orang tak dikenal, apakah kau tersesat mencari tempat berteduh? Atau memang goa aku ini menjadi tujuanmu? Orang yang ditegur balas menatap tanpa berkedit Orang ini bertubuh tinggi besar hingga kepalanya yang berambut kasar seperti ijuk hampir menyondak mulut goa Kulitnya hitam laksana arang Pakainya yang basah kuyup juga berwarna hitam Orang ini memiliki alis aneh Tebal panjang dan bersambung mulai dari pelipis kiri sampai ke pelipis kanan Di atas alis, pada keningnya terdapat enam buah lubang besar hitam Lalu di bawah alis terdapat juga enam lubang serupa yakni tiga di pipi kanan dan tiga di pipi kiri Mungkin sekali dua belas lubang ini diakibatkan oleh penyakit cacar air yang ganas Aku mencari sutan alam rajo di bumi Apakah kau orangnya orang yang tegak Di depan goa menjawab dengan metel Tetap tak berkesip memandangi orang tua di hadapannya Suaranya serak namun di bawah hujan dan badai keras Begitu rupa ucapannya itu jelas terdengar Ketelinga si orang tua pertanda dia barusan bicara dengan mempergunakan tenaga dalam Di puncak singgalang ini hanya ada satu goa didiami manusia Di muka bumi ini hanya ada satu orang bergelar sutan alam rajo di bumi Apakah kau masih ingin bertanya? Si tinggi besar bermuka angker undur selangkah Turut yang aku dengar sutan alam rajo di bumi adalah seorang yang meski tua tapi berbadan tegap Selalu mengenakan jubah putih Kalau kau orangnya maka sungguh lain apa yang ku dengar dengan kenyataan Metel jareng orang tua berdestar dan berjubah hijau berputar beberapa kali Sambil menyeringai dia kemudian berkata Berita yang didengar tidak selalu sama dengan kenyataan yang ada Apakah kau lebih mempercayai ucapan orang ketimbang kenyataan? Kalau begitu Hem, lelaki berpakaian hitam basah kuyuk dengan muka berlubang 12 usapalisnya yang melintang panjang bersambung di atas sepasang mata Jadi aku tidak salah saat ini berhadapan dengan sutan alam rajo di bumi Kau berhadapan dengan orang yang kau cari kata orang tua di dalam goa Aku sudah tahu kau baka datang Lebih dari itu aku juga sudah tahu maksud dan tujuan kedatanganmu Jika kau memang orangnya yang dijuluki hantu balakanam dari si junjung Agak terkesiap juga si jubah hitam mendengar orang sudah tahu siapa dia adanya Kalau kau memang sutan alam rajo o ibumi, maka harap kau suka terima salam hormatku Hantu balakanam dari si junjung letakkan tangan kiri di atas dada lalu melipat lutut sedikit Orang tua bergelar sutan alam rajo di langit tersenyum dan berkata Tampangmu seburuk setan Namun nyatanya kau cukup punya peradatan, tahu bagaimana menghormati orang tua sepertiku Kalau bicara soal hormat menghormati masalah usia tidak layak dijadikan pegangan Eh, apa maksudmu? Tanya sutan alam rajo di bumi dengan senyum masih terkulum di bibirnya Karena usiaku jauh lebih tua darimu Tentu saja orang tua di dalam goa menjadi terkejut Aku berusia hampir 70 tahun Kau sendiri memangnya berapa umurmu si orang tua bertanya 78 jawab si jubah hitam hantu balakanam Sesaat sutan alam tampak seperti bengong tak percaya Kalau memang benar bagaimana mungkin orang seusia 78 tahun masih memiliki tubuh tegap kokoh begitu rupa Rambutnya pun tak ada yang putih Luar biasa Kalau kau memang berusia 78 Walau wajahmu seburuk setan ternyata kau awet muda Aku si tua bangka ini ingin belajar ilmu apa yang kau pergunakan agar tetap awet muda Ha, ha, ha sutan alam rajo di bumi tertawa mengekeh Puas mengumbar tawa orang tua ini berucap Lama mendengar nama besarmu Baru kali ini bertemu dengan orangnya Aku tak mau berbasa basi lagi Silahkan masuk ke dalam goaku Mari kita bicaratkah maksud kedatanganmu Hantu balakanam masuk ke dalam goa Air hujan yang membasai jubah hitamnya mencurah jatuh ke lantai goa Di dalam goa dia merasa lebih hangat Silahkan duduk tamu agungku Kata sutan alam rajo di bumi Saya menunjuk pada sebuah batu berbentuk kursi Aku lebih suka berdiri saja Hem, manusia si hantu balakanam ini agaknya bersikap terlalu waspada atau bercuriga besar Jangan-jangan dia Sutan ayam rajo di bumi anggukah kepala dan berkata Kau mau duduk atau tidak terserah saja Seperti kataku tadi, aku sudah menduga apa maksud kedatanganmu Sekarang apakah kau mau mulai membicarakannya? Kalau kau sudah maklum maksud kedatanganku, lebih mudah bagiku untuk menjelaskannya Jawab hantu balakanam Dia menatap lurus-lurus pada sepasang metajereng orang tua dihadapannya lalu melanjutkan Sejak beberapa bulan belakangan ini beberapa tokoh perselatan di Pulau Andalas menemui kematian secara aneh Tewas mengenaskan Kematian mereka kemudian diikuti dengan tersiarnya kabar yang membuat dunia perselatan tanah Andalas menjadi geger Sutan alam rajo di bumi mangguk-mangguk beberapa kali lalu berkata Apa yang kau dengar ternyata tidak beda dengan apa yang sekarang kau katakan Hantu balakanam teruskan penuturanmu Di utara ada kabar bahwa Kiai Tanjung Laboh mati dibunuh Si pembunuh diduga keras adalah seorang gadis sakti bernama Pandan Suri yang konon merupakan anak angkat mendiang Raja Rencong dari utara Lalu seorang tokoh silat golongan putih lainnya yang dikenal dengan julukan sepasang telapak putih ditemukan tewas secara mengerikan di tempat kediamannya di lereng gunung si habu-habu Di Andalas tengah, tokoh silat magek baga bacufo duo dibunuh orang di tepi pantai Siapa pembunuhnya belum jelas Namun tersiar dugaan bahwa si pembunuh adalah tua gila Sementara itu sabainan rancak seorang tokoh terpandang di Andalas lenyap tak diketahui di mana beradanya Lalu di selatan seorang tokoh golongan putih yang dikenal dengan julukan Datuk Agung Berbangsa ditemui menemui ajal dalam keadaan tergantung di Batu Raja Pada jubah putihnya si pembunuh menuliskan namanya yaitu Datuk Sunti Belanak Seorang tokoh silat golongan putih, kawan lama Datuk Agung Berbangsa yang diam di sebuah perguruan silat di Bukit Martapura Semua peristiwa yang luar biasa ini telah menimbulkan rasa saling curiga antara sesama orang-orang persilatan golongan putih Konon telah terbentuk satu perserikatan golongan putih untuk memerangi orang-orang golongan putih yang dikabarkan melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut Dalam pada itu seorang tokoh paling disegani bernama Nyanyuk Amber dikabarkan lenyap dari Gunung Singgalang ini Ada yang menduga bahwa semua pembunuhan itu didalangi oleh Nyanyuk Amber 5. Hutan alam raja di bumi sesaat terdiam mendengar penuturan hantu balak anam itu Dengan suara perlahan dia kemudian berkata Apa yang kau katakan barusan semua benar Terus terang aku merasa risau dengan semua kejadian itu Bukan mustahil kita pun kelak akan jadi korban pembunuhan aneh itu Gila, apa yang sesungguhnya terjadi Orang-orang golongan putih membunuh sesama teman sendiri Lenyapnya Nyanyuk Amber memang merupakan satu tanda tanya besar Kau tahu, sejak aku muncul di sini, Gunung Singgalang ini dibagi tiga Aku menetap di sebelah puncak Sabayanan rancak di bawah pada lereng sebelah timur Lalu Nyanyuk Amber di lereng sebelah barat Namun anehnya, tak lama setelah aku menetap di sini Nyanyuk Amber lenyap dari tempat kediamannya Lalu seperti kata Musabayanan rancak juga tiba-tiba seperti sirna Mengenai Nyanyuk Amber harap bakal serial mirosa bleng berjudul Raja Rencong dari utara Orang tua berjubah hijau itu menarik nafas dalam Dia mendengak menatap langit-langit goa batu lalu terdengar suaranya bertanya Dari semua kejadian itu, kedatanganmu kemari pasti membawa satu rencana Betul sekali sutan Aku ingin agar semua tokoh silat golongan putih berkumpul Berunding dan menentukan sikap serta tindakan sebelum jatuh lagi korban-korban berikutnya Aku mendukung maksud baikmuku Karena kau yang datang membawa usul bagaimana kalau kau juga mau bersusah payah untuk mengatur rencana pertemuan itu Terima kasih atas kepercayaan sutan Tapi pulau andalas bukan pulau kecil Bagaimana kalau untuk bagian utara sutan saja yang mengatur Aku menghubungi para tokoh di bagian tengah Lalu seorang sahabat akan kuminta pertolongannya untuk mengurusi wilayah selatan Jika sutan menyetujui maka saat ini sudah bisa ditentukan kapan dan di mana pertemuan itu akan dilakukan Makin cepat pasti makin baik Aku bisa segera menentukan saat yang paling tepat Kata sutan alam raja di bumi pula Namun sebelum hal itu Aku katakan ada satu hal yang ingin aku katakan dan tanyakan padamu Apa kau pernah mendengar riwayat seorang tokoh silat berjuluk Datuk Tinggi Raja di Langit? Bukankah tokoh satu itu lenyap secara aneh beberapa waktu lalu? Mungkin dia dibunuh oleh orang-orang persilatan golongan putih Hantu balak anam gelengkan kepala Lenyapnya Datuk Tinggi jauh sebelum peristiwa pembunuhan beruntun itu Apa mungkin dia sudah menemui ajal tanya sutan alam raja di bumi pula? Sukar dipastikan Kalau memang sudah menemui ajal mengapa mayatnya tak pernah ditemukan? Tapi memang ada satu hal yang perlu diteliti Apa tanya sutan alam seraya membetulkan letak destarnya yang kebesaran? Lenyapnya Datuk Tinggi Raja di Langit bersamaan dengan tersebarnya kapar kematian tua gila Juga bersamaan dengan munculnya seorang pendekar muda dari tanah Jawa Yang dikenal dengan julukan pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Wirosa Bleng Sutan alam raja di bumi manggut-manggut beberapa kali lalu Diambundar mandir di ruangan batu itu Di hadapan hantu Balak Anam dia hentikan langkah dan berkata Sebenarnya aku telah meminta seseorang untuk menyelidik lenyapnya patuk tinggi raja di langit Namun sampai saat ini belum ada kabar Dalam pada itu di tanah Jawa pun ku dengar peristiwa yang hampir bersamaan dengan kejadian-kejadian di Pulau Andalas ini Beberapa tokoh silat golongan putih dibunuh oleh orang-orang segolongan Terakhir ku dengar kabar bahwa Datuk Anget Garang, tokoh silat pulau Andalas mati dibunuh seorang tokoh aneh dikenal dengan panggilan si segala tau Tapi ada juga dugaan, pembunuh sebenarnya adalah tua gila Jika itu benar sabainan rancak yang diketahui lenyap mungkin sekali telah berada di tanah Jawa Bukankah sejak lama diketahui bahwa nenek itu ingin membalaskan sakit hatinya terhadap tua gila? Dan tua gila sendiri kabarnya melarikan diri ke tanah Jawa Rupanya banyak juga pengetahuanmu tentang apa yang terjadi di Rimba Persilatan akhir-akhir ini Kata Sultan Alam Raju di bumi sambil sunggingkan seringai Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, hantu balakanam Apakah kau mendengar riwayat sebuah senjata berbentuk pedang, bernama Pedang Naga Suci 212? Si muka hitam berlubang 12 gelengkan kepala Mendengar namanya mungkin ada sangkut pautnya dengan Kapak Naga Geni 212 milik pendekar 212 Pedang itu adalah pasangan Kapak Naga Geni 212 Kehebatannya luar biasa Sejak puluhan tahun pedang itu disembunyikan di satu tempat Yang tahu di mana letaknya hanya dua orang Pertama Sinto Gendeng seorang nenek sakti di kawasan barat Pulau Jawa Yang juga adalah guru pendekar 212 Orang kedua adalah tua gila Apakah sutan berminat terhadap itu tanya hantu balakanam Rasanya tak ada satu orang pun dalam dunia persilatan Yang tidak ingin memiliki senjata mustika sakti Termasuk aku dan juga kau tentunya Namun urusanku disini banyak sekali Kurasa sambil mengatur pertemuan para tokoh di kawasan ini Kau bisa pergunakan kesempatan untuk menjajagi di mana beradanya itu Lalu membawanya kepadaku Hantu balakanam mengangguk Akari aku coba melakukan apa yang kau katakan Namun dalam hati dia berkata Kalau aku berhasil menemukan pedang mustika sakti itu tidak nanti aku serahkan padamu Keledai tua Di luar goa hujan masih deras dan tiupan badai belum meredah Sutan ala merajo di langit batuk-batuk beberapa kali lalu berkata Dalam udara dingin begini rupa Meneguh kopi panas tentu nikmat sekali Tapi sayang minuman seperti itu tidak dapatku sediakan untuk tamu agung sepertimu Aku masih memiliki 2 butir kelapa hutan yang manis Apakah kau tidak berkeberatan kalau aku subungi minuman kelapa muda itu hantu balakanam Hujan-hujan dan dingin-dingin seperti ini rasanya kurang cocok meneguh kelapa muda Tapi kalau tidak ada minuman lain Apalagi tenggorokanku memang terasa kering Apa boleh buat? Sutan ala merajo di bumi tertawa mengekeh Dia masuk ke bagian dalam goa hua Tak lama kemudian keluar lagi membawa 2 buah kelapa muda Sebuah kelapa diletakannya di atas batu berbentuk kursi Yang sebuah lagi dipegangnya di depan dada Matanya yang jreng berputar liar 10 jari tangannya bergerak Hantu balakanam melihat bagaimana 10 jari tangan itu menusuk menembus buah kelapa Lalu keraak sekali si orang tua menarik buah kelapa dalam cengkeramannya terbelah 2 Dengan cepat Sutan ala merajo di bumi membalikan 2 belahan buah kelapa hingga tak ada airnya yang tertumpah Buah kelapa yang telah terbelah ini kemudian diserahkan pada hantu balakanam Air kelapa hijau punya 1000 khasiat untuk kesehatan tubuh Silahkan meneguknya kata Sutan alam Lalu dia mengambil buah kelapa satunya yang diletakkan di atas kursi batu Tapi karena agak terburu-buru, buah kelapa yang telah dipegangnya itu meluncur jatuh lalu menggelinding ke mulut goa dan lenyap di luar sana Ah nasibku sial Tanda perut tua ini tak akan menikmati air dan daging kelapa yang enakku Bodohnya aku Sutan ala mengumpati diri sendiri Sepasang matanya yang jreng memandang ke mulut goa Biar aku keluar mengambil kelapaku, kata hantu balakanam pula seraya meletakkan buah kelapa yang sudah terbelah di atas batu berbentuk kursi Hujan masih drasi mengingatkan Sutan alam Siapa takutkan hujan? Lagi pula tubuh dan jubah hitamku sudah basah kuyuk Kalau kau memang mau mengambilkan kelapa yang menggelinding keluar goaku, aku akan sangat berterima kasih Hantu balakanam segera keluar dari goa Begitu si tinggi besar yang mukanya ada 12 lubang ini lenyap di mulut goa Sutan alam raja di bumi cepat keluarkan satu lipatan kertas dari dalam jubah hijaunya Lipatan kertas dibuka lalu sejenis bubuk putih yang ada dalam kertasku dituangkannya ke dalam air pada dua belahan buah kelapa Dengan cepat kertas berisi bubuk dilipat kembali dan disimpan di balik jubahnya Ah! Kau berhasil mendapatkan kelapa itu kata Sutan alam ketika tak lama kemudian hantu balakanam muncul membawa buah kelapa hijau yang jatuh menggelinding keluar goa Begitu buah kelapa diserahkan padanya dengan cepat Sutan alam raja di bumi cengkeram kah 10 jarinya Seperti tadi, mudah saja dia mebelah buah kelapa berkulit dan berbatok keras itu Lalu seperti orang kehasan tanpa tunggu lebih lama dia segera meneguk habis air kelapa di belahan pertama Sambil mengusap mulutnya Sutan alam berpaling pada hantu balakanam Sambil menyeringai dia menegur Apalagi yang kau tunggu? Ayo lekas habiskan air kelapa itu Hantu balakanam balas menyeringai Dia segera mengambil buah kelapa yang ada di atas kursi batu dan tanpa tunggu lebih lama segera meneguk habis air yang ada di belahan pertama Dilanjutkan dengan air kelapa di belahan kedua Bagaimana rasanya? Tanya Sutan alam raja di bumi Metu jrengnya kembali berputar Manis dan sejuk jawab hantu balakanam lalu meletakkan kelapa di atas kursi batu Sutan alam tertawa mengekeh Kau tidak mengupas dagingnya yang putih lembut itu Hantu balakanam menjeleng Airnya sudah cukup membuat hausku hilang dan perutku kenyang Kembali Sutan alam tertawa panjang Buah kelapa yang dipegangnya di etakahnya puya di atas batu Sambil menggosok-gosok kedua tangannya dia bertanya Apakah masih ada hal-hal yang hendak kau bicarakan hantu balakanam? Hantu balakanam berpikir sejenak lalu gelengkan kepala Semua sudah aku utarakan, katanya Kalau begitu kau sudah bisa mengatur urusan di bagian tengah dan selatan Pulau Andalas Aku membereskan bagian utara Yang penting harapkah suka menyerap kabar di mana adanya tua gila Sekaligus muridnya bernama Wirosa Bleng itu Lalu mengcari tahu di mana tersembunyinya pedang naga suci 212 Akan aku lakukan sutan kata hantu balakanam dari si Junjung Ada satu hal lagi yang inginkan selidiki Di Pulau Andalas beberapa waktu lalu muncul seorang tokoh silat baru Tidak bernama tidak bergelar Tapi memiliki kepandayan luar biasa Dia seorang perempuan yang selalu mengenakan pakaian kuning Wajahnya ditutup dengan sehelai cadar kuning Sulit diduga berapa usianya apalagi menduga siapa dia adanya Orang ini perlu diselidiki karena tindak tanduknya sangat mencurigakan Bukan mustahil dia yang jadi racun semua pembunuhan atas diri para tokoh golongan putih Apa yang kau katakan ini memang pernah ku dengar Ujar hantu balakanam Kalau ada kesempatan tak ada salahnya aku menyelidiki Bukan kalau ada kesempatan sobatku Tapi harus ada kesempatan untuk menyelidikinya Kalau tidak rimba perselatan di Pulau Andalas dan Tanah Jawa tak berakal tenteram Hantu balakanam dari si junjung tertawa lebar Dalam hati dia berkata Kau boleh menyuruhmu merintah Aku akan lakukan apa yang aku suka Aku tidak berada di bawah perintahmu Aku bukan orang suruhan atau anak buahmu Sultan alam rajur di bumi menatap ke arah mulut goa Lalu duduk bersilah di atas lantai goa Pejamkan sepasang matanya yang jereng letakkan dua tangan di atas lutut Seolah hantu balakanam tidak ada lagi di situ Orang tua ini mulai bersama di Tua bangka syualan Sebetulnya aku tidak suka padamu Kalau tidak ingin menyelamatkan dunia perselatan di Pulau ini Tak akan aku datang ke sini Hantu balakanam memaki dalam hati diperlakukan seperti itu Dengan cepat dia membalikan badan lalu tinggalkan goa Hanya sesaat setelah hantu balakanam dari si junjung meninggalkan tempat itu Sultan alam rajur di bumi buka kedua matanya yang jereng Di mulutnya terkulum seringai buruk Lalu sambil melompat bangkit dari mulutnya keluar suara tawa bergelak Dia melangkah ke mulut goa Bayangan hantu balakanam tak kelihatan lagi Orang tua berjubah hijau ini palingkan kepala ke belakang Lalu berkata dengan suara lantang Sultan alam rajur di bumi Aku sudah jalankan tugas sesuai perintahmu Belum lenyap suara gemak ucapan si kakek Tiba-tiba di sebelah dalam terdengar suara berkereketan Salah satu dinding goa tampak bergeser Lalu dari balik dinding yang terbuka secara aneh itu Muncul sesosok tubuh tinggi besar mengenakan dasar serta jubah putih menjelal lantai batu 6. Hantu balakanam berlari kencang menuruni lareng singgalang di bawah hujan yang masih mencurah lebat Di satu tempat orang ini hentikan larinya dan tegak bersandar ke sebatang pohon besar Aneh Mengapa tubuhku mendadak terasa letih Padahal aku berlari belum berapa jauh Dadaku sesak, jantung berdebar keras Peredaran darah dalam tubuhku sepertinya tidak beres Aku, hantu balakanam terbatuk-batuk beberapa kali Dia merasa ngeri sendiri mendengar suara batuknya Apa yang terjadi dengan diriku? Diusapnya wajahnya Dirabanya leharnya Terasa panas Lalu dia batuk-batuk lagi Kemudian dirasakannya ada hawa panas seolah membakar perut dan dadanya Kepalanya berat seperti mau pecah Kedua telapak tangannya dibentangkan Terkejutlah hantu balakanam ketika melihat bagaimana telapak tangannya kiri kanan telah berubah warna menjadi kebiruan Aku termakan racun, desis hantu balakanam Lalu mulutnya dibuka lebar tak kuat menahan batuk Namun sekali ini dia batuk lagi, ada darah ikut menyembur keluar dari mulutnya Jahanam, ada orang meracuniku Pasti orang tua di puncak singgalangku Sutan alam keparat Berani kau berlaku julas dan keji Aku bersumpah membunuhmu Dengan dua jari tangan kanannya hantu balak Anam menotok tubuhnya di arah lambung, pusar, dada dan pangkal leher Lalu dia mengeluarkan beberapa butir obat berbentuk bulat yang segera ditelannya Ketika kepalanya terasa lebih enteng dan debaran jantungnya mengendur dengan cepat Dia tinggalkan tempat itu, naik kembali menuju puncak gunung singgalang Sutan alam keparat leserahkan nyawamu padaku Teriak hantu balak anam begitu dia sampai di depan goa Kaki kanannya ditendangkan Pinggiran batu mulut goa hancur berhentakan Hantu balak anam lalu berkelebat masuk ke dalam Langkah hantu balak anam tertahan ketika dia melihat di hadapannya berdiri sosok tubuh tinggi besar seorang tua berjubah dan berdestar putih Dia tidak kenal orang ini dan dia tidak peduli Langsung saja hantu balak anam membentak Mana dia sepasang matanya memandang berputar Rambutnya yang seperti ijuk dan basah kuyuk seperti mau berjingkrak dan alisnya yang aneh panjang mencuat pada kedua ujungnya Orang tua di hadapan hantu balak anam memperhatikan hantu balak anam dengan tenang lalu menegur Kau memasuki goaku tanpa memberi salam Begitu masuk langsung membentak Siapa yang kau cari dan siapa dirimu sendiri Hantu balak anam menindih rasa amarahnya sementara dadanya kembali mendenyut sakit Sepasang bola matanya memandang sekeliling goa Kau seperti mencari sesuatu Apa ada binatang peliharaanmu yang tengah kau kejar dan kesasar ke tempatku ini? Hantu balak anam tak dapat lagi menahan amarahnya Binatang itu bernama Sultan Alam Rajo Oh ibumi tua bangka berjubah hijau yang telah meracun diriku dengan air kelapa Hantu balak anam memandang ke arah batu berbentuk kursi Tadi sebelum pergi di atas batuku terletak dua buah kelapa dalam keadaan terbelah Tapi saat hu bendaku tak tampak lagi Aneh sekali ucapanmu sampai di telingaku Aku adalah Sultan Alam Rajo ibumi Aku tidak mengenali dirimu Apakah kau mengenali diriku? Orang berjubah putih ajukan pertanyaan Jahanam Apa artinya semua ini? Belum lama aku meninggalkan tempat ini Di sini aku menemui seorang kakek berjubah hijau mengaku bernama Sultan Alam Rajo ibumi Kami bicara panjang lebar mengenai dunia persilatan Dia menjamuku dengan air kelapa yang diberi racun Sekarang dia tidak ada lagi di sini Dan kau mengaku Sultan Rajo di bumi Sandiwara apa yang ada di dalam goa celaka ini? Sobat, agaknya hawa amarah mempengarungi dirimu Harap kau suka bersikap tenang dan terangkan apa yang terjadi Kalau kau memang mencari Sultan Alam Rajo di bumi maka akulah orangnya Lalu siapa tua bangka berjubah dan berdestar hijau yang mengaku bernama Sultan Alam Rajo di bumi yang kutemui di tempat ini Sobatku, selama puluhan tahun aku tinggal seorang diri di tempat ini Jika kau tidak percaya silahkan kau memeriksa keadaan goa ini Aku memang tidak percaya tukas hantu balak anam Matanya memandang liar kian kemari lalu kembali pada orang tua di hadapannya Dengar, jika kau tidak menjelaskan dan berusaha menyembunyikan sesuatu Aku akan membunuhmu saat ini juga Malaikat maut datangnya memang tidak terduga Kata orang tua tinggi besar yang mengaku bernama Sultan Alam Rajo di bumi sambil sungging KN seringai mengejek Tapi jika kau muncul dan berkata hendak membunuhku, ini adalah satu keanahan yang sangat mahal harganya Aku yakin ada hal yang tidak beres di tempat ini Seseorang mengaku bernama Sultan Alam Rajo di bumi telah meracuniku Kini kau sendiri juga mengaku bernama Sultan Alam di bumi Daripada susah-susah mengusut perkara biar kau yang aku bunuh lebih dulu Habis berkata begitu hantu balak anam menyergak orang berjubah putih dengan satu pukulan keras ke arah kepala Yang diserang tentu saja tidak tinggal diam Sambil membuat gerakan mengelak dia angkat tangan kirinya menepis hantaman lawan Buk! Dua lengan yang sama-sama terlindung di balik jubah saling beradu keras Kedua orang itu sama-sama keluarkan seruan tertahan Kakek berjubah putih, terpental sampai dua langkah sedang hantu salak anam mencelak dan tersandar ke dinding gua Dari akibat bentrokan itu hantu balak anam segera maklum kalau lawan memiliki kekuatan lebih tinggi dari dirinya Mungkin ini akibat pengaruh luka dalam racun yang mencederai dirinya Kalau ku serang lagi dan terjadi bentrokan luka dalam ku bisa tambah parah membatin hantu balak anam Lebih baik ku hantam dengan ilmu andalanku walau agak susah payah Namun hantu balak anam masih sanggup menghimpun hampir 3 per 4 tenaga dalamnya yang segera dialirkan ke kepala Di sebelah depan orang tua berjubah putih melihat kulit muka hantu balak anam semakin menghitam Dan kepalanya seolah bertambah sampai 4 kali lebih besar 12 lubang yang ada di wajahnya tampak mengeluarkan cahaya aneh berkilauan Tiba-tiba dari lubang-lubang itu melesat 12 larikan sinar hitam panas luar biasa Menderu ke arah 12 bagian tubuh si jubah putih 12 jalur kematian teriak si jubah putih penuh kaget begitu mengenali ilmu kesaktian apa yang tengah menyerangnya Serta merta orang tua ini lesatkan tubuh ke atas hingga punggungnya menempel rata di langit-langit goa Dari mulutnya keluar bentakan garang Sepasang matanya mendadak menjadi merah Lalu tiba-tiba sekali dari dua bola matanya mencuat keluar dua larik sinar merah dan laksana kilat menghantam ke arah hantu balak anam Kejut hantu balak anam bukan olah-olah ketika dia mengenali ilmu kesaktian lawan yang dipergunakan untuk menyerangnya Sepasang api neraka Astaga jadi kau benar sutan alam rajo di bumi Tahan seru hantu balak anam seraya menyingkir dengan muka pucat Namun terlambat Salah satu dari dua sinar merah itu menghantam tubuhnya di bagian bawah bahu sebelah kanan Keraas Hantu balak anam menjerit keras Bukan oleh rasa sakit akibat hantaman serangan lawan saja Tapi juga oleh rasa ngeri ketika melihat bagaimana dada kanannya kini telah geroat membentuk sebuah satu lobang besar mengerikan Jubah hitamnya di sekeliling lobang mengerikan itu tampak hangus dikobari api Terhuyung-huyung hantu balak anam bersurut ke pintu goa Darah mengucur dari bofongan luka di dada kanannya Hantu balak anam menyadari dalam keadaan seperti itu terlalu berbahaya baginya untuk meneruskan perkelahian Sambil kertakan rahang menahan sakit dia berkata Orang tua berjubah putih Siapapun kau adanya jangan mengira urusan sudah selesai sampai di sini Aku akan datang lagi mencari dan mengorek nyawa busukmu Orang tua berjubah putih yang saat itu masih menempel di atas langit-langit goa keluarkan tawa mengekeh Hantu balak anam tubuh kasarmu boleh pergi dari sini Tapi tinggalkan dulu nyawamu habis berkata begitu dua bola mata orang tua ini kembali berubah menjadi merah Lalu dua larik sinar sakti sepasang api neraka kembali mencuat menghantam ke arah hantu balak anam dari si junjung Namun orang yang diserang sudah lebih dulu berkelebat pergi Dua larik sinar merah menghantam lantai dan dinding goa Goa batu itu menggelegar keras Pecahan batu dan debu bertaburan di udara Kurang ajar Dia melarikan diri merutuk si jubah putih Lalu perlahan-lahan dia melayang turun dari langit-langit goa Begitu kedua kakinya menjejak lantai batu kagetlah dia ketika melihat ada tiga buah lubang hitam di jubah putihnya Ternyata tiga dari dua belas jalur serangan maut hantu balak anam sempat menghantam tubuhnya Yang pertama pada bagian jubah sebelah bawah yang hanya menghamuskan Kedua pada bagian lengan tangan sebelah kanan yang juga tidak membawa cedera Namun hantaman yang ketiga sempat menyerempet pinggulnya Orang tua ini cepat robek jubahnya di bagian pinggul dan parasnya berubah ketika melihat bagaimana daging pinggulnya sebelah kanan luka besar dan membengkak berwarna merah kebiruan Cepat dia membuat tiga totokan di sekitar luka Lalu dengan terpindaang pincang dia masuk ke bagian dalam goa Dari sebuah legukan batu diambilnya satu kendi kecil terbuat dari perak Sejenis cairan yang ada dalam kendi perak ini lalu diguyurkannya pada luka besar di pinggul Us, cairan itu seperti menyiram satu benda panas hingga mengeluarkan suara berdengus dan mengepulkan asap Si orang tua sampai keluarkan keringat dingin menahan sakit Kendi perak yang telah kosong terlepas jatuh dari tangannya Tubuhnya disandarkannya ke dinding goa Ketika dia memandang ke dinding goa di sebelah depannya tampangnya berubah garang Dari mulutnya keluar teriakan keras Datuk Mangkuto Kamang lekas keluar dari balik dinding Belum lagi lenyap gemas suara orang tua berjubah putih Dari arah depan terdengar suara berdesir di susu suara berkereketan Dinding batu di hadapan orang tua itu secara aneh bergeser ke kiri membentuk sebuah pintu di sudut kanan Dari pintu ini keluarlah orang tua berjubah dan berdestar hijau Mukanya yang cekung tampak agak pucat Dia melangkah ke hadapan si jubah putih Sementara dinding batu di belakangnya kembali bergeser menutup Datuk Mangkuto, kau sadar bahwa kau telah melakukan satu kesalahan besar Saya menyadari sutan alam rajor di bumi Jawab si jubah hijau pada orang tua berjubah putih yang sebelumnya menyamar menjadi sutan alam rajor di bumi Sedang orang tua berjubah putih sendiri adalah sutan alam rajor di bumi yang asli Berapa bagian racun dalam bungkusan kertas yang kau berikan pada hantu balakanam dari si junjung Yang membuatnya tidak segera menemui kematian Malah sanggup kembali ke sini dan hendak membunuhku Saya hanya memberikan setengah dari isi bungkusan, sutan Itu kesalahan besarmu Kau tahu hantu balakanam bukan orang sembarangan Setengah bungkus racun tidak akan membuatnya menemui kematian Bukankah aku memerintahkan padamu agar mempergunakan seluruh racun yang ada Saya mengaku salah sutan Tapi mengingat racun kalap putih itu sulit dicari Mahal harganya dan lagi pula masih ada dua korban lain yang harus dibunuh dengan racun itu Maka saya hanya menaruhkan setengah Laak Satu tamparan mendarat di pipi datuk mangkutokamang Kepalanya laksana dipuntir Bibirnya pecah dan mengucurkan darah Desar hijau yang kebesaran di kepalanya tercampak ke lantai goa Sutan, saya sudah mengaku salah Mengapa kau masih menjatuhkan tangan keras? Kau berani meradang kau ingin satu tamparan lagi di muka burukmu Mangkutobentak sutan alam rajo di langit Sutan, saya tidak dapat menerima perlakuan ini Mulai saat ini saya keluar sebagai anggota komplotan kejimu Mendengar kata-kata datuk mangkutokamang itu Tanpa gagah sutan alam rajo di bumi menjadi berubah merah Lalu dia tertawa bergelak Jika itu maumu kau boleh pergi mangkutok Selamat jalan kata sutan alam rajo di bumi pula seperti ta'ajuh Tanpa menunggu lebih lama datuk mangkutokamang segera melangkah ke pintu Namun sebelum dia sempat keluar dari dalam goa Di sebelah belakang sepasang bola mati sutan alam rajo di bumi berubah menjadi merah Lalu us Us dua larik sinar merah ilmu sakti sepasang api neraka melesat Datuk mangkutok masih sempat berpaling dan berusaha selamatkan diri ketika melihat ada dua larik cahaya merah menyambar ke arahnya Namun terlambat Dua larik sinar merah menghantam tubuhnya Membuat dia mencelat dan terhempas jatuh dua langkah di depan mulut goa Sebuah lubang mengelikan yang mengepulkan asap terlihat di batok kepalanya Satu lubang lagi membentang di punggungnya 7. Pertemuan dengan Ang Gini membuat Wiro merasa gembira Bukan saja dia mendapat kawan seiring seperjalanan sambil mengobrol Tapi dia juga merasa mendapat pelindung jika terjadi apa-apa dengan dirinya dalam keadaan seperti itu Sikap dan care bicara Ang Gini jauh berbeda dari masa lalu Tampaknya gadis ini telah matang oleh pengalaman Selama perjalanan dia sama sekali tidak menyinggung masalah atau rencana gurunya yang hendak menjodohkan dirinya dengan murid sento gendeng itu Walau menurutmu guruku meninggalkan pengandaran bersama kekasihnya di masa muda Namun sebagai murid aku tetap merasa waswas Apalagi mengingat belakangan ini dikabarkan terjadi saling bunuh antara para tokoh silat sesama golongan putih Semua kejadian itu dikaitkan pula dengan munculnya komplotan orang-orang aneh yang bermarkas di lembah akhirat Aku juga bertanya-tanya siapa adanya manusia yang disebut dengan panggilan datuk lembah akhirat itu Kalau saja pangeran matahari masih hidup niscaya aku menduga seng datuk adalah si pangeran keparat itu Agaknya rimba perselatan tidak pernah lepas dari manusia-manusia jahat berwata aneh Kata Wiro sambil melirik pada gadis berpakaian serba ungu di sampingnya itu Saat yang sama angini mengerling pula pada si pemuda hingga pandangan mereka saling bertemu Para seng darah tampak bersembuh merah sementara murid sento gendeng tersenyum sambil garuk-garuk kepala Anggini, apakah kau berniat hendak menyelidik ke lembah akhirat Wiro ajukan pertanyaan Lalu pemuda ini menguat lebar-lebar Rencana memang ada Tapi aku harus tahu dulu di mana guruku Dewa Tuak berada Sekaligus memastikan bahwa dia tidak tersangkut dengan orang-orang lembah akhirat Saat itu hari memasuki petang Mereka sampai di satu pedataran aneh Di ujung timur pedataran terdapat legukan menyerupai lembah batu cadas dikelilingi pohon-pohon besar Di bawah petohonan bertumbuhan bunga-bunga hutan yang sedang berkembang membentuk satu pemandangan yang indah Di salah satu sisi bebatuan cadas tampak air mengucur jernih Indah sekali pemandangan di bawah sana Ada bunga, ada air Pasti sejuk Aku ingin membasahi tenggorokan dan membersihkan diri Aku ingin ke bawah sana, kata Anggini Wiro memandang ke langit Jangan lama-lama, sebentar lagi matahari akan tenggelam Kau pergilah ke bawah sana Aku menunggu di sini saja Apakah tidak terlalu jauh kau menunggu di sini? Kurasa tidak Kalau terlalu dekat nanti kau salah tingkah Seandainya mau membersihkan diri buka baju segala Ah, penyakit lamamu usil mulut rupanya belum hilang kata Anggini Lalu gadis ini cepat tinggalkan tempat itu Wiro duduk bersandar di bawah sebatang pohon Beberapa kali dia menguap Belum lagi Anggini sampai di lembah batu cadas Murid sento gendeng ini sudah mendengkur Di lembah Anggini membasahi wajah, kaki dan tangannya dengan air sejuk yang mengucur jatuh di antara batu-batu cadas Setelah meneguk air jernih itu sepuasnya dia duduk berjuntai di atas sebuah batu Kedua kaki celananya digulung ke atas lalu seperti anak kecil sambil bernyanyi-nyanyi Kecil murid Dewa Tuak ini permainkan air dengan kedua kakinya Sementara kakinya mempermainkan air Anggini Terima kasih tangannya lalu diusapkan kebalik dada pakaiannya Saat itulah dia menyadari kalau dia tidak sendirian di tempat itu Ada seorang lain tak jauh dari situ Orang ini mendekam di atas salah satu pohon besar yang mengelilingi lembah cadas Mula-mula si gadis menyangka orang itu adalah pendekar 212 Namun ketika diliriknya dengan sudut metal, ternyata bukan Pengintip lancang di atas pohon Lekas turun kalau tidak mau mati Anggini berteriak Orang di atas pohon tak menjawab Bergerak pun tidak Bagus Jadi kau memilih mati daripada turun tangan kanan si gadis bergerak ke pinggang Lalu terdengar suara meneru Tiga buah benda berupa paku perak melesat di udara Menyambar ke arah pohon besar di mana orang yang mengintip berada Anggini menunggu suara orang itu terpekik di tembus paku perak yang menjadi senjata rahasia andalannya Tapi itu tak terjadi Ketika dia memandang ke arah pohon Orang yang tadi mendekam di salah satu cabang tak kelihatan lagi Dua dari tiga paku perak yang dilemparkan Anggini menancap di batang dah cabang yang melintang Aneh, tak terdengar suara gerakan Pohon sama sekali tidak bergoyang Gerakan orang itu cepat sekali Jangan-jangan bukan manusia tapi monyet atau orang hutan Lalu kemana kaburnya makhluk sialan itu pikir Anggini Pandangannya diputar berkeliling ke arah pohon-pohon besar sekitar lembah batu cadas Tiba-tiba dia mendengar suara bergemerisik di pohon sebelah kanan Ketika diperhatikan suara gemerisik itu berpindah pada pohon berikutnya Lalu pindah lagi ke pohon terdekat Wut, ada sambaran angin di belakangnya Begitu Anggini berpaling tahu-tahu di hadapannya telah tegak seorang pemuda berwajah keren Berpakaian bagus berwarna hijau Di pinggangnya tergantung sebilah pedang sedang di telinga kanannya ada sebuah hanting terbuat dari emas Kau yang barusan mengintip orang mandi bentak Anggini marah sekali Jangan salah paham Aku tidak mengintip Si pemuda agak tergagau dibentak begitu rupa Lalu mengapa berada di atas pohon? Dengar, sebelum kau datang ke tempat ini aku sudah lebih dulu berada di pohon itu Berarti pekerjaanmu memang sengaja menunggu orang datang lalu mengintainya waktu mandi Si pemuda tertawa lebar Namaku Panji, siapa namamu? Pemuda kurang ajari siapa tanyakan namamu senta Anggini Ah, aku merasa tidak melakukan sesuatu yang kurang ajar Malah kau yang sejak tadi membentak-bentaku Kesabaranku ada batasnya Lekas tinggalkan tempat ini Tidak bisa Aku mau mandi di sini Jawab pemuda berbaju hijau yang adalah putra Raja Pulau Sipatoka Yang juga dikenal dengan nama Datuk Pangeran Raja Mudo Kau saja yang pergi lalu enak saja Pemuda itu membuka baju hijaunya hingga tampak dadanya yang bidang penuh otot dan ditumbuhi bulu lebat Anggini terbeliak Wajahnya merah sekali dan kedua kakinya menyurut ke belakang Kau memang pemuda kurang ajar Biar aku beri sedikit pelajaran bersopan santun Lalu hampir tak kelihatan tangan kanan gadis itu bergerak menampar ke arah pipi kiri si pemuda Rontok gigimu kata Anggini Tapi wut tamparan yang dipastikannya akan mendarat keras di muka si pemuda ternyata hanya mengenai angin Malah saking kerasnya dia membuat gerakan menampar tubuhnya terputar setengah lingkaran Kaki kanannya terpeleset dari atas batu yang dipijaknya Belum sempat dia mengimbangi diri tahu-tahu tubuhnya telah jatuh dan masuk ke dalam air setinggi dada Pemuda berbaju hijau tampak terkejut sekali Dia ulurkan tangan berusaha hendak menolong tapi Anggini justru mencekal lengannya lalu membetotnya kuat-kuat Tak ampun lagi pemuda itu ikut jatuh masuk ke dalam air Si pemuda ternyata tak mau dilemparkan orang ke dalam air begitu saja Ketika tubuhnya melayang di atas kepala Anggini Tangannya yang dicekal membuat gerakan berputar hingga kini dia juga mencekal dengan si gadis Akibatnya kedua orang itu sama-sama jatuh ke dalam air saling pindih tubuh dan muka satu sama lain Si pemuda di sebelah bawah, Anggini menindih di sebelah atasi Selagi Anggini memaki panjang pendek dan pemuda bernama Panji Batuk-batuk karena tertelan air, di tepi lembah batu cadas terdengar orang tertawa gelak-gelak Kalian berdua sedang mandi bersama atau bergurau atau lagi apa Tanpa menoleh Anggini sudah tahu kalau yang tertawa itu adalah Wirosa Bleng Kemarahannya yang luap ditumpahkannya pada Panji Sambil melompat keluar dari air kaki kanannya menendang ke arah dada si pemuda Tahan! Kenapa kau menyerangku teriak Panji seraya cepat-cepat menghindar dari tendangan si gadis Lagi-lagi serangan Anggini hanya mengenai tempat kosong, membuat murid dewa tua ini jadi tambah beringas Padahal saat itu pakaiannya basah kuyuk hingga bentuk tubuhnya seolah tercetak di bawah pakaian yang basah itu Mula-mula Panji memang tidak mau melawan Dia membuat gerakan-gerakan kilat untuk menghindar atau berkelit Namun serangan si gadis datang bertubi-tubi Di satu saat ketika dia terdesak ke arah barisan batu-batu cadas setinggi tunggung Anggini gerakan tangan kanannya ke arah dada si pemuda Dua jari menusuk dengan ras ke arah jantung Ini adalah totokan maut yang walau bisa dikelit Panji akan tetap mencelakainya Totokan seribu lumpuh seribu ajal seru Wiro kaget ketika melihat jurus maut yang dilancarkan murid dewa tuak itu Tanpa sadar akan keadaan dirinya sendiri pendekar 212 Wiro Sableng segera melompat terjun ke dalam air Dua tangannya memegangi lengan Anggini dan dia sengaja bergantungan di tangan si gadis hingga Anggini tak dapat meneruskan totokan mautnya Apa-apaan kau ini bentak Anggini? Jangan bergelayutan seperti monyet di tanganku Sabar Anggini, jangan perturutkan amarahmu Ayo naik ke atas sana Saking kesalnya Anggini hantamkan tangannya ke bawah Akibatnya Wiro seperti dihenyakan dan kecebur masuk ke dalam air Megap-megap dia keluar Sambil geleng-geleng kepala dia, menarik ujung baju ungu si gadis Anggini tak dapat berbuat lain daripada mengikuti Kalau dah melawan, pakaiannya yang tertarik bisa robek di bagian dada sampai ke perut Nah duduk bagus-bagus di situ Katakan apa yang terjadi Ujar Wiro sambil menyuruh duduk Anggini di atas sebuah batu Tapi seng darah tetap saja berdiri dan menatap Wiro dengan mati berkilat-kilat Kurasa otakmu kejangkitan penyakit lama Kau membantu orang yang sengaja mengintip akuman di kata Anggini setengah berteriak Dia salah sangka Aku tidak berbuat serendah itu Aku tidak mengintip panji membela diri Dia merancah air lalu naik ke atas batu-batu cadas Tapi sengaja menjaga jarak dengan Anggini Karena khawatir gadis itu akan menyerangnya kembali Sobatku beranti ngemas Menegur Wiro Sableng Apa benar kau mengintipnya ketika sedang mandi? Panji menggeleng berkali-kali Istrimu itu salah sangka Pemuda lancang Enak saja kau bicara Siapa bilang aku istrinya Hardik Anggini marah Wiro tertawa lebar dan garuk-garuk kepala Sementara panji unjukkan wajah bingung Harap maafkan, aku tidak tahu kalau Sudahlah Yang jelas dia salah sangka Aku sudah lama berada di atas pohon sana ketika dia datang ke lembah batu ini Lagipula dia tidak sedang mandi Hanya mencuci muka dan duduk-duduk di atas batu Kalau dia mandi mana mungkin saat ini dia masih berpakaian seperti itu Anggini, kau dengar ucapan pemuda ini Dia tidak mengintipmu Anggini palingkan wajah kejurusan lain dan tampak merengut Mungkin saja dia tidak mengintip Tapi mengapa tadi dia hendak membuka baju Hendak bertelanjang di depanku Wiro jadi melengat Saudara, apa ucapan gadis sahabatku ini benar tanya Wiro Benar, tapi tidak bermaksud bertelanjang Aku hanya berniat membuka baju lalu mandi Mana mungkin aku berani melakukan hal segela itu Sudahlah, kalau temanmu itu merasa aku memang bersalah Aku minta maaf saja Tapi aku tetap tidak mau dituduh mengintip perempuan mandi Wiro angkat tangannya lalu berkata Kalau aku boleh bertanya Lalu apa yang kau lakukan di atas pohon Aku dibesarkan di sekitar laut dan rimba belantara Menyelam dan memanjat pohon adalah kesukaanku Berarti kalau kau bukannya keturunan ikan buas Pasti keturunan orang hutan serga hangcini Mendengar ucapan si gadis, panci tidak marah malah tertawa lebar Sahabatku memang monyet dan ikan Kami sering berpacu cepat memanjat pohon dan menyelam ke dasar laut Sahabat beranting emas, kau belum mengatakan apa tujuanmu berada di atas pohon itu Wiro mengingatkan Terus terang aku mencari dua sahabat Karena hari sudah petang aku memilih duduk di atas pohon Sambil memperhatikan keadaan sekitar sini Jawab panci Sahabat yang kau tunggu itu lelaki atau perempuan Tanya Wiro Satu perempuan satu lagi lelaki Apa mereka punya nama Tanya Wiro Sambil senyum-senyum dan melirik pada angcini Yang satu memang seorang gadis Jelas bukan sahabatku ini, bukan? Memang bukan, tapi sahabatmu ini lebih cantik dari sahabatku itu Jawab panci polos membuat angcini kembali merengut Siapa nama sahabatmu itu Tanya Wiro lagi Tak bisa ku katakan padamu, jawab panci Yang dimaksudkan pemuda ini seperti dituturkan dalam episode sebelumnya Jelas adalah putih angcini yang ditolongnya dari serabuan anjing hutan Ketika tergeletak di tengah jalan dalam keadaan pingsan Akibat ilmu yang diberikan nenek sakti si Kasur Jelantik Hmm, lalu sahabatmu yang satu lagi siapa dia? Seorang kakek aneh tapi sakti, namanya Wiro Sableng Murid sento gendeng seperti hendak terlompat mendengar ucapan panci Anggini sendiri palingkan kepala dan memandang terheran-heran pada pemuda beranting emas itu Kau yakin sahabatmu itu seorang kakek bernama Wiro Sableng? Eh, kenapa kau bertanya seolah tak percaya? Memang aku cuma bertemu satu kali dengan dia Tapi pertemuan itu membawa satu riwayat yang panjang Mengapa kau mencarinya? Tanya Wiro pula Dia seorang sahabat baik walau usianya beberapa kali usiaku Aku mencari karena dia satu-satunya sahabat baikku di tanah Jawa ini Waktu berada di pulau dia telah menyelamatkan ayah dan ibuku dari racun jahat mematikan Sahabat, coba kau jelaskan ciri-ciri kakek bernama Wiro Sableng itu, ujar Wiro Orangnya agak bungkuk, tidak terlalu tinggi Rambut panjang putih, kunis dan janggutnya juga putih Dia mengenakan pakaian putih Matanya lebar sekali dan mukanya sangat cekung seolah tak berdaging Tua gila Pasti dia kata Wiro dalam hati Dia berpaling pada Anggini Memberi isyarat bahwa dia akan memberitahu bahwa sebenarnya dialah orangnya yang bernama Wiro Sablengi Tapi Anggini menggelengkan kepala Sahabatku, kalau kau memang hendak mencari sahabatmu itu lebih baik melanjutkan perjalanan daripada mendekam di atas pohon Sebenarnya Panci ingin menanyakan siapa adanya Wiro dan teman gadisnya yang berpakaian serba ungu itu Tapi akhirnya dia memutuskan lebih baik mengikuti nasihat si pemuda yaitu melanjutkan perjalanan Kalau kita berpisah ku harap tak ada lagi salah sangka di antara kita, kata Panci Pemuda ini lalu menjura pada Wiro dan Anggini Ketika dia hendak bergerak pergi tiba-tiba udara di sekitar lembah batu cadas itu dipenuhi oleh suitan-suitan nyaring Sesaat kemudian beberapa bayangan berkelebat dan tahu-tahu empat orang telah tegak di atas batu-batu cadas di empat jurusan 8. Orang pertama adalah kakek berwajah lancip mengenakan jubah hitam berbelang putih Yang membuat wajahnya jadi seram adalah sepasang matanya yang merah sangat besar dan mencuat keluar seolah mau copot Dia tegak menghadap ke arah lembah batu di mana Panci, Wiro dan Anggini berada Namun kepalanya terus-terusan mendengak ke langit seolah memandang sesuatu di atas sana Memperhatikan kakek yang tidak dikenalnya ini Wiro berkata dalam hati Tua bangka aneh ini mendengak terus-terusan Mungkin takut mukanya diluruskan sepasang matanya yang seperti ikan maskoki bisa jatuh menggelinding ke tanah Orang kedua duduk berjongkok di atas batu cadas paling tinggi Wajahnya tidak kelihatan karena seperti sengaja disembunyikan di balik kedua pahanya Dua tangan berada di samping dengan telapak dikembangkan menekan batu yang didudukinya Orang ini mengenakan celana panjang dan baju hitam tanpa lengan Karena tubuhnya tak bergerak sedikit pun tak dapat dipastikan apakah dia saat itu tengah tertidur atau bagaimana Pendaptang ketiga tegak dengan sikap keren Kaki terkembang dan dua tangan berkacak pinggang Manusia ini memiliki kepala panjang tapi pelang, berwajah hijau penuh benjol-benjol seperti ditumbuhi bisul Rambutnya yang keriting halus tersusun tinggi ke atas seperti sarang tawon Keanehan manusia ini masih ditambah dengan sepotong tulang yang ditancapi di bibirnya sebelah bawah Baru sekali ini aku melihat makhluk seperti ini Dan demik pun kalah seramnya berucap murid sento gendeng dalam hati Lalu Wiro perhatikan telapak tangan kanannya yang berwarna hijau Pasti kekuatan atau ilmu andalannya ada di tangan kanan itu, pikir Wiro Orang keempat adalah satu-satunya yang dikenali oleh pendekar 212 yaitu bukan lain si nenek bernama Sikasyur Jelantik Seperti dituturkan dalam episode pertama, tua gila dari Andalas Semasa berada di pulau kerajaan si Patoka dia telah menyamar menjadi seorang dukun yang dikenal dengan panggilan dukun Sakti Langit Takambang Kini karena dia muncul dalam bentuk aslinya maka Panji alias Datuk Pangeran Rajo Mudo tidak bisa mengenalinya Sebaliknya si nenek memandang pada pemuda itu dengan metu berkilat-kilat Dulu dia ingin menguasai kerajaan si Patoka dengan jalan meracuni kedua orang tua Panji yaitu Rajo Tuo Datuk Paduko Intan dan Permaisuri Namun gagal berkat pertolongan tua gila yang tersesat ke pulau kerajaan itu Kini melihat Panji berada di tempat itu, kebencian si Kasyur Jelantik jadi berkobar Tak dapat ibu bapaknya, anaknya pun tak jadi apa Putera mahkota keparat ini harus disinkirkan dari muka bumi kata si nenek dalam hati penuh geram Lalu dia melirik ke arah pendekar 212 Wirosa Bleng Hem, pemuda keparat ini ada di sini pula Dulu aku sudah berniat membunuhnya Namun saat itu ada gadis yang ku sukai itu Memandang mukanya dan memenuhi permintaannya aku tidak jadi menghabisinya Tapi sekali ini tanganku sudah gatal untuk merampas nyawanya Habis membatin begitu si Kasyur Jelantik memandang berkeliling pada tiga orang yang datang bersamanya lalu berkata Kita berempat tidak satu golongan tapi punya satu tujuan Siapa yang hendak bicara Dultian? Kakek berjubah hitam putih yang matanya memberojol keluar mendehem beberapa kali Seolah memberi isyarat bahwa dialah yang ingin bicara lebih dulu Gadis berpakaian ungu bernama Anggini Dengar baik-baik apa yang aku ucapkan Karena kalau nyawamu sudah minggat kau tak berakal bisa mendengar apa-apa lagi Anggini yang berada di telaga dalam lembah batu terkejut sekali mendengar orang tua tak dikenalnya itu menyebut namanya Si gadis bertanya-tanya siapa adanya kakek ini Beberapa waktu lalu di Pulau Andalas kau telah membunuh seorang bernama Datuk Mangkutokamang tanpa sebab tanpa alasan Seorang gadis sepertimu membunuh seorang tua, sungguh satu perbuatan teramat keji Apalagi kau dan Seng Datuk sesama orang satu golongan putih dalam merimba persilatan Ketika bicara sepasang metisi kakek tampak bergerak bergoyang-goyang Masih terus dengan kepala mendengar dialanjutkan ucapannya Sehabis membunuh kau melarikan diri ke tanah Jawa Kau lupa betapapun luasnya bumi ini, dalam kejahatan tidak akan menjadi sempit Hari ini kau kutemui Berarti hari ini kau harus melepas nyawa membayar kematian Datuk Mangkutokamang Aku Datuk Gandang Mentari adalah kakak Datuk Mangkutokamangi Anggini sampai terengangah mendengar apa yang barusan diucapkan Mengaku bernama Datuk Gandang Mentari itu, sekilas dia berpaling pada wiro Murid sentuh gendeng dilihatnya tegak garuk-garuk kepala Si gadis memandang kembali pada kakek berjubah hitam putih itu lalu tertawa panjang Orang tua, aku tidak kenal dirimu Aku juga tidak kenal saudaramu yang bernama Datuk Mangkutokamang itu Kau muncul dan menuduh aku membunuh adikmu Apa kau tidak keliru menjatuhkan tuduhan? Apa kau tidak terpesat kesasar ke tempat ini? Apa kau tidak sedang mimpi dan mengigau sementara hari belum lagi malam? Sepasang matu yang memberojol dari Datuk Gandang Mentari tampak bergoyang-goyang tanda di Adilanda kemarahan Tangan kirinya bergerak mengeluarkan sebuah benda berwarna ungu Aku bicara tidak sembarang bicara Aku menuduh bukan tanpa bukti Buka matamu lebar-lebar Benda apa yang aku lemparkan ke hadapanmu? Habis berkata begitu Seng Datuk lalu lemparkan benda yang dipegangnya ke hadapan Anggini Benda itu ternyata adalah sehelai selendang ungu yang salah satu ujungnya ada tulisan 212 Terbelalaklah murid Dewa Tuak melihat selendang itu Bentuknya sangat sama dengan yang dimilikinya dan saat itu melingkar di leher Orang lain akan sulit membedakan kedua selendang itu Sementara Anggini hanya tertegak menganggawiro melangkah lalu membungkuk mengambil selendang ungu yang dilemparkan Datuk Gadang Mentari Selendang itu diperhatikannya sambil diusap-usap dengan jari tangan kiri lalu didekatkannya ke hidung dan diciumnya Pemuda rambut gondrong bermuka pucat hardik Datuk Gadang Mentari Apa yang kau lakukan? Hebat juga tua bangka bermata brojol ini ujar Wiro dalam hati Dia mendongak dan sama sekali tidak melihat ke arahku Bagaimana bisa tahu kalau aku melakukan sesuatu? Menurutku selendang ini memang sama dengan milik gadis ini Tapi tidak serupa alias tidak asli Aku tidak minta pertimbanganmu kembali Datuk Gadang Mentari membentak Wiro angkat bahu dan serahkan selendang ungu pada Anggini Tapi tanpa memperhatikan si gadis langsung saja mencampakan selendang itu ke tanah Apa yang dikatakan pemuda ini benar? Selendang itu sama warna, sama bentuk dengan yang kumiliki Tapi tidak asli Selendangku terbuat dari sutera asli Selendang yang kau bawa terbuat dari sutera tiruan Selendang sahabatku berbau harum Selendangmu busuk bau tai ayam sambung Wiro pula Datuk Gadang Mentari tertawa pendek Dua bola matanya bergoyang keras Dari hidungnya terdengar suara mendengus Lalu mulutnya semburkan ludah Hebatnya ludah yang disemburkan itu tidak jatuh ke tanah seolah melesat dan lenyap di udara Orang bersalah selalu mengingkari kesalahannya Selendang itu ditemukan melingkar mencirat leher adiku Sementara tubuhnya hancur tak karuhan Apa kau masih ingin mencari dalih? Perlu apa aku mencari dalih? Aku tak pernah membunuh orang bernama Datuk Mangkutokamang jawab Anggini ketus tapi tegas Tenggorokan Datuk Gadang Mentari tampak bergerak cepat turun naik Dua bola matanya kembali bergerak-gerak Kepalanya masih terus mendungak Agaknya memang kepala ini tak bisa diluruskan Aku punya seorang saksi yang mengetahui peristiwa pembunuhan itu dan melihat dengan metu kepalanya sendiri bahwa memang kau yang membunuh adiku Katakan siapa orangnya kata Anggini dengan suara keras Aku tak bisa memberitahu karena dia bukan seorang tokoh sembarangan Berarti semua ini adalah fitnah Kau punya karangan Katakan terus terang apa maksudmu melakukan sandiwara keji ini sepasang metu Anggini membeliak dan suaranya lantang membahana Orang yang menjadi saksi perbuatanmu itu bukan orang sembarangan Dia adalah seorang tokoh di Gunung Singgalang Keningang Gini mengernyit Aku mengenal dua orang tokoh yang diam di Gunung itu Seorang kakek buntung sakti bernamanya New Camber Namun sejak lama dia melenyapkan diri dari Gunung Singgalang Orang saptunya lagi adalah seorang nenek berkepandaian tinggi bernama Sabayanan Rancak Dia tidak, tidak memotong datuk gadang mentari Bukan mereka yang menyaksikan perbuatan kejimu itu Berarti Sudahlah, aku tak ingin bicara berpanjang lebar Dosa dan kesalahanmu sudah jelas Biar kawan-kawanku yang lain punya kesempatan untuk bicara Datuk gadang mentari berpaling ke arah si Kasur Jelantik Tapi kepalanya terus saja mendungat Perempuan tua sahabatku harapkah suka memberitahu kedatanganmu pada calon-calon mayat yang ada di tempat ini Calon-calon mayat untuk pertama kalinya Panji membuka mulut Dia memandang pada Wiro dan Anggini lalu satu persatu pada empat orang yang ada di sekelilingnya Tak satu pun dari mereka yang dikenali pemuda ini Maklum saja dia baru sekali ini menginjakan kaki di tanah Jawa Maksudmu kami bertiga ini yang kau sebut sebagai calon-calon mayat? Kalian hendak membunuh kami Si Kasur Jelantik tertawa panjang Putera mahkota kerajaan Pulau Sipatoka Kau mewakili kedua orang tuamu menjadi tumbal kematian Hik, hik, hik Terkejutlah Panji mendengar kata-kata si nenek Matanya melotot tak berkesip menatap wajah bulat keriput si nenek Sementara rambutnya yang putih panjang riap-riapan dihembus angin lembah Siapa sebenarnya perempuan tua ini pikir Panji Matanya turun ke bawah memperhatikan jubah hitam yang melekat di tubuh si nenek Lalu pandangannya membentur tangan kiri kanan si Kasur Jelantik Sepuluh kuku jari si nenek dilihatnya berwarna hitam dan panjang-panjang Pemuda ini mencoba mengingat-ingat Tanda petik Wajahnya tidak sama Tapi pakaian dan bentuk jarinya tak ada beda Lalu suaranya Aku mengenali betul Tak mungkin salah Jangan-jangan Sembilan Nenek bermuka bulat dan ada tahil alat di dagu kirinya itu kembali mengumbar tawa panjang Sementara Wiro dan Anggini memandang pada Panji terheran-heran karena barusan disebut sebagai putra mahkota oleh si nenek Ana Kamu dah calon mayat Aku adalah si Kasur Jelantik yang dulu kau kenal sebagai dukun sakti langit takambang Kau seru Panji dengan lidah tercekat tapi wajah langsung merah seperti saga Dan darah hamarah menggelegak Hik, hik Kau adalah calon mayat pertama di tempat ini hardi si nenek Wiro berpaling pada Anggini dan berbisik Agaknya siapa calon mayat kedua di antara kita Aku dulu mau mati jawab Anggini tanpa berpaling pada Wiro Ah, nasibku jelek Dalam keadaan seperti ini agaknya aku memang ditakdirkan jadi calon mayat kedua Lebih dulu menemui ajal darimu keluh Wiro sambil garuk-garuk kepala Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan air muka sedih apalagi takut Murid Dewa Tuak terkejut mendengar ucapan pendekar 212 dan baru teringat akan keadaan Wiro Walau pemuda ini masih membawa kapak maut nagwa geni 212 Mengenakan jubah sakti kencono geni dan dibekali si raja penidur dengan ilmu tidur Namun tetap saja si gadis merasa khawatir Dia berbisik Jangan jauh-jauh dari ku Wiro Kalau ada apa-apa aku sulit membantumu Kata Anggini cepat Wiro anggukan kepala dan diam-diam merasa terharu gadis itu memperhatikan keselamatannya Dukun Tua Ketarat Dulu kau melarikan diri dari pulau Apa sekarang kau kira bisa lolos dari tanganku? Biar aku yang muda mewakili kedua orang tuaku memuntir putus kepalamu Sika Syur Jelantik tertawa bergelak Umur hanya beberapa kali usia jagung Tubuh masih bau pesing Ilmu dan pengalaman hanya sejengkal dalamnya comberan busuk Sombong amat bicara hendak memuntir putus kepalaku Siapa lagi yang hendak bicara tiba-tiba datuk gandang mentari buka suara Dia masih terus mendengat ke langit dan sepasang matanya yang menjorok keluar bergerak-gerak liar Tunggu Aku masih belum habis bicara berteriak Sika Syur Jelantik Tenggorokan datuk gandang mentari bergerak turun naik Bola matanya yang memberojol bergoyang beberapa kali Kayi tiba-tiba Sika Syur Jelantik menghardik dan menuding dengan jari telunjuk tangan kirinya Yang berkuku panjang ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Murid sento gendeng mengambil sikap diam menunggu Terakhir kali nyawamu selamat karena gadis cantik berlesung pipit kekasihmu itu menolongmu Kali ini jangan harap kau bisa selamat dari kematian Wiro garuk-garuk kepala Dia melirik pada angini dan melihat bagaimana paras gadis ini berubah Begitu mendengar si nenek menyebut gadis lesung pipit yang jadi kekasihnya Gara-gara mulut lancang nenek sialan ini Apa kini yang ada dalam benak serta hati angini membatin Wiro Pendekar 212 Apakah saat ini kamu masih belum mau memberitahu di mana adanya kakek keparat tua gila Bukankah tempoh hari sudah kubilang di mana dia berada ujar Wiro sambil cengar-cengir Di sampingnya angini yang tiba-tiba jadi kacau pikiran mendengar kata-kata si nenek tadi Bagaimanapun juga tetap tidak ingin melihat Wiro celaka Maka dia cepat berbisik Wiro, jangan berlaku gegabah Nenek satu ini memiliki kepandayan tinggi Sepasang matusika syur jelantik mendelik Kapan kau memberitahu di mana kau sudah tua, tak salah kalau cepat pelupa Bukankah waktu itu ku beritahu padamu bahwa tua gila berada di satu kali kecil Sedang membuang hajat besar alias berat Sampai saat ini ku rasa dia masih ada di sana Memang mengherankan Buang hajat besar saja sampai berminggu-minggu Wiro tertawa gelak-gelak Anggeni menggigit bibir melihat Wiro abaikan nasihatnya Datuk gandang mentari keluarkan suara menggereng dari tenggorokannya Orang bermuka hijau yang rambutnya seperti sarang tawon Keluarkan suara gemerta dari rahangnya yang dikatutkan kencang-kencang Sementara itu terdengar suara tertawa cekik ikan tertahan Yang tertawa ternyata adalah yang duduk dengan menyembunyikan mukanya di atas batu cadas paling tinggi Amarah si Kasyur Jelantik menggemuruh Didahului satu teriakan keras dia siap melompat ke hadapan Wiro Namun dengan cepat Datuk gandang mentari rentangkan tangan kirinya ke samping Wuut selarik angin menyambar di depan si Kasyur Jelantik membuat gerakan si nenek tertahan Datuk gandang Jangan kau berani menghadang diriku teriak si Kasyur Jelantik marah Tenang dan sabar sedikit si Kasyur Jelantik Bukankah kita sudah berjanji tidak akan bertindak sendiri-sendiri sebelum semua dari kita bicara Si nenek saking gramnya bentingkan kaki kirinya Keraak batu yang dipijaknya retak lalu terbelah dua Sebelum batu roboh dia telah melompat ke batu lain di sebelahnya Giliran siapa sekarang yang bicara Datuk gandang mentari bertanya Kepala masih mendongak dan sepasang netle terus bergerak-gerak Lelaki bermuka hijau letakkan tangan kirinya di atas dada lalu batuk-batuk beberapa kali Sebelum membuka mulut dia terlebih dulu memandang dengan garang pada Wiro, Anggini dan Panji Aku pengiring mayat muka hijau Wakil Datuk Lembah Akhirat Aku diutus untuk menjadi saksi pemusnahan orang-orang golongan putih yang melakukan kekejian dalam rimba perselatan Bila mana orang-orang golongan putih tidak bisa diperbaiki maka aku membawa amanat untuk menyingkirkan mereka Wiro pencongkan mulutnya Hebat benar tugas manusia ular keket ini katanya dalam hati Setelah mengusap bibirnya yang ditancap di tulang kecil Pengiring mayat muka hijau menatap ke arah Wiro lalu berkata Jika kau benar orang yang dijuluki pendekar 212 Seperti yang dituntut oleh sobatku Sika Syul Jelantik Aku ingin menanyakan di mana adanya gurumu si tua gila itu Hmm, apa kau punya keperluan sama dengan nenek itu tanya Wiro senaknya Pengiring mayat muka hijau menyeringai Gurumu si tua gila itu telah membunuh seorang tokoh golongan putih di pulau Wandalas Korbannya adalah magek baga baculoduo Dosa besar ini harus dipertanggungjawabkannya Kalau kau tidak memberi tahu di mana dia berada Maka aku akan mewakili dunia perselatan untuk menghabisimu saat ini juga Tapi mengingat nama besarmu aku bisa memberi pengampunan dengan satu syarat Asik juga Apa syaratmu manusia muka hijau berambut sarang tawon bertanya pendekar 212 Yang kembali membuat anggini jadi panas dingin Kau ikut dengan aku ke lembah akhirat dan menyatakan tunduk pada datuk lembah akhirat masuk menjadi anggota kami Hmm, coba aku pikirkah dulu kata Wiro sambil garuk-garuk kepala Sebelum aku memberi keputusan mau ikut denganmu atau tidak Apa boleh aku bertanya? Yang namanya lembah akhirat itu pasti letaknya di akhirat ya? Walah, perjalanan ke sana pasti jauh sekali Apa orang harus terbang menuju ke sana atau ada tangganya naik ke langit sana Atau bagaimana ya Wiro tutup ucapannya dengan tawa bergelak Orang yang duduk menutupi mukanya di atas cadas tinggi ikut-ikutan tertawa Murid sento gerideng mempermainkan pengiring mayat muka hijau tidak hanya sampai di sana Mulutnya kembali minyeletuk Manusia muka ular keketlekau tahu tua gila sejak lama berada di tanah Jawa ini Sedang buang hajat besan kapan dia sempat-sempatnya membunuh si magek bagak babiji duo itu Ha, ha, ha Baculo duo Bukan babiji duo orang yang duduk menutup wajah di atas batu cadas Membetulkan ucapan Wiro lalu tertawa terkempeh-kekeh Datuk gadang mentari Aku sudah gatel tangan membetot jantung mencabut nawa orang ini Harap kau cepat memberi kesempatan pada kawan kita yang terakhir untuk bicara Kata pengiring mayat muka hijau dengan pelipis menggembung bergerak-gerak saking mendidih amarahnya Sobatku di atas cadas berseru Datuk gadang mentari Jangan tertawa saja Kami memberi kesempatan padamu untuk bicara Orang di atas cadas hentikan tawanya tapi tetap saja duduk seperti tadi Menyembunyikan wajahnya dibalik sepasang kakinya yang dilipat Lalu terdengar suaranya berkata dengan adarawan Datuk gadang mentari Kau tahu siapa dan bagaimana sifatku Harapkah saja yang mewakili aku bicara Hem, Datuk gadang mentari bergumam Matanya tak lepas memandang ke langit Sobatku iblis pemalu Jika itu maumu baiklah Aku akan bicara pada dua kecoak ingusan itu Pemuda bergelar pendekar 212 dan gadis bernama Anggini Dengar baik-baik apa yang aku katakan Akibatulah kalian berdua seorang tokoh bernama Datuk Bululawang menemui kematian Malang bagi kalian berdua Datuk Bululawang adalah kakak kandung Sobatku iblis pemalu Yang saat ini duduk di atas batu cadasan Selaka bagi kalian berdua Hari ini akhirnya iblis pemalu berhasil menemui kalian disini setelah setian lama mencari-cari Nyawamu mungkin terpaksa kami bagi dua Mana bisa begitu si Kasio Jelantik menukas Kita ada berempat jadi nyawanya harus dibagi empat si nenek lalu tertawa cekikikan Wiro memandang ke atas batu cadas di mana lelaki berpakaian serbah hitam duduk Lalu berbisik pada gadis di sebelahnya Anggini, apa yang kau ketahui tentang manusia aneh bernama iblis pemalu itu? Aku memang pernah mendengar nama manusia satu ini Dia malang melintang seorang diri Tidak merangkul golongan manapun Kepandainya sangat tinggi Tapi dia bukan bangsa manusia yang mudah dikecoh oleh orang-orang golongan hitam Aneh kalau hari ini dia ikut-ikutan dengan tiga manusia kesasar itu Lekas kau bicara menjelaskan kematian datuk bulu lawang itu Iblis pemalu Wiro berseru Soal kematian kakakmu itu Apakah kau menyaksikan dengan macu kepala sendiri? Sobatku datuk gadang mentari Harap kau jawab pertanyaannya Iblis pemalu bicara dan tetap sembunyikan wajahnya di balik paha Dia memang tidak melihat sendiri pembunuhan yang kalian lakukan atas diri kakaknya Tapi dia mendapat penjelasan dari orang lain yang bisa dipercayai Siapa orang lain itu tanya Anggini? Agar sesama golongan putih tidak tambah ricuh Harap kau tidak memberitahu siapa orangnya datuk gadang yang bicara adalah pengiring mayat muka hijau Berarti ada kedusaan besar di balik semua ini kata Anggini Iblis pemalu harap kau tidak termakan fitnah kata Wiro Iblis pemalu tidak menjawab tidak bergerak Yang buka suara kembali adalah pengiring mayat muka hijau Anak buah datuk lembah akhirat Kau pandai bicara membela diri Tapi siapa yang mau percaya datuk gadang, apakah kita sudah siap mulai dengan pesta kematian ini? Tunggu Aku mau bicara dulu dengan Iblis pemalu teriak Wiro Lalu dia naik ke atas batu-batu cadas dan memanjat ke tempat Iblis pemalu duduk Kalau saja dia masih memiliki kesaktian dan tenaga dalam Wiro tak perlu susah payah naik ke atas batu itu Tapi cukup sekali melompat dan melesat saja dia dengan cepat dan mudah bisa sampai di sana Iblis pemalu, harap kau mau mendengar penjelasanku Adikmu datuk bulu lawang bukan kami yang membunuh Dia jadi korban pembalasan sakit hati Sandhaka, seorang pemuda berjuluk manusia paku Pemuda itu sendiri adalah korban ilmu hitam Dewi Ular Pengiring mayat muka hijau mendengus Nama Sandhaka ataupun manusia paku tak pernah dikenal Kalau orangnya memang ada di mana dia sekarang Juga Dewi Ular Coba jelaskan di mana perempuan itu berada Mereka amblas masuk jurang menerangkan angcini Pengiring mayat muka hijau tertawa mengejek Semua yang kalian katakan tidak masuk akal Datuk, bagaimana? Apa kita bisa mulai? Mengenai Sandhaka atau manusia paku Harap baka serial wirosa bleng berjudul dendam manusia paku Datuk Gadang, kau belum menyampaikan satu permintaanku Tiba-tiba Iblis pemalu berkata Astaga, hampir aku terlupa kata Datuk Gadang mentari Kami menyerap kabar, salah satu dari kalian memiliki sebuah peta petunjuk Di mana adanya sebilah pedang sakti bernama Pedang Naga Suci 212 Aku dengar kau yang bergelar pendekar kapak maut Naga Geni 212 yang menyimpannya Jika peta itu kau berikan pada Iblis pemalu Maka segala urusan menyangkut dirimu akan dilupakannya Gila, kenapa urusan jadi panjang berteletelah seperti ini keluh ngero? Kalian semua dengar Aku tidak tahu menahu soal pedang itu Apalagi menyimpan peta petunjuk Aku juga kata ang sini Aku yang menyimpannya tiba-tiba panjang sejak tadi berdiam diri keluarkan seruan Pengiring mayat muka hijau Sikasyur jelantik paling kah kepala ke arah pemuda itu Datuk gadang mentari memutar tubuhnya sedikit tapi tetap saja mendengak ke langit Iblis pemalu tampak menggeser dua tangannya yang sejak tadi bersetekan ke batu Datuk gadang Lekas kau rampas peta itu berteriak Iblis pemalu Jangan-jangan dia hanya menipu pengiring mayat muka hijau berkata Panji menyeringai Dari balik pakaiannya yang bagus dia mengeluarkan secari kain putih yang telah lusuh Benda itu diperlihatkannya pada orang-orang yang ada di tempat itu Lalu dengan cepat dimasukkannya kembali ke balik pakaiannya Pengiring mayat muka hijau jadi bimbang Datuk gadang mentari gerak-gerakan kedua kakinya Iblis pemalu keluarkan suara aneh Sementara Sikasyur jelantik merupakan satu-satunya orang yang tampak tidak tertarik dengan urusan itu Sepasang matanya terus-menerus mengawasi Wiro yang sejak tadi diincarnya Tiba-tiba Panji berkelebat dari tempat itu Gerakannya cepat sekali Tahu-tahu dia sudah berada di salah satu puncak batu cadas Terus melesat ke atas sebatang pohon besar dan lenyap di balik kerimbunan di daunan Kejar teriak Iblis pemalu Tubuhnya melesat ke atas Mukanya yang tidak tertutup lagi di balik kedua pahanya kini ditutupnya dengan tangan kirinya Di udara dia membuat gerakan aneh Di lain kejap laksana terbang dia melesat ke arah pohon besar tempat lenyapnya Panji Datuk gadang mentari walau tampak tak bisa menguasai diri tapi masih tetap berada di atas batu tempatnya berdiri Sementara Sika Syul Jelantik tidak melepaskan Wiro dari pengawasannya Sika Syul Jelantik Sementara dua teman kita berusaha mendapatkah peta Bagaimana kalau kita berdua membagi-bagi rejeki Sika Syul Jelantik tertawa panjang Dia maklum apa maksud ucapan Datuk gadang mentari itu Sika, kau urusisi pemuda Aku biar membereskan yang gadis kata Datuk gadang mentari pula Lalu sekali dia menggenjotkan kedua kakinya Tubuhnya melesat ke arah Anggini Kepalanya tetap mendungak ke langit Namun tangan kanannya membuat gerakan pilat Menghantam kejurusan Anggini Si nenek Sika Syul Jelantik keluarkan teriakan keras lalu berkelebat ke arah pendekar 212 10. Kita ikuti pengejaran atas diri Panji alias Datuk Pangeran Raja Mudo Yang dilakukan oleh pengiring mayat muka hijau dan iblis pemalu Seperti diketahui putra Raja Tua Datuk Paduko Iman Yano Juga merupakan cucu tua gila itu memiliki ilmu kepandayan aneh-aneh Antara lain mampu menyelam dalam waktu sanya dalam air Lalu dia juga sangat pandai dalam soal panjat memanjat Sekali berkelebat di atas pohon dirinya lenyap seolah berubah jadi angin Pengiring mayat muka hijau penasaran setengah mati Dia memandang berkeliling Satu bayangan hitam berkelebat Dia siap menghantam tapi cepat menarik tangannya ketika mengenali orang itu adalah iblis pemalu Sambil tutupi kedua mukanya dengan tangan manusia aneh ini mengawasi keadaan sekelilingnya lewat celah-celah jarinya Kemana lenyapnya Jahanam itu? Kata pengiring mayat muka hijau setengah berteriak Aku merasa malu Lebih baik bunuh diri kalau tidak berhasil menangkap manusia Kampret itu kata iblis pemalu lalu tutup lebih rapat mukanya dengan kedua tangan Pengiring mayat muka hijau tambah jengkel mendengar kata-kata si iblis pemalu Kau menyelidik ke sebelah kiri Aku kejurusan kanan kata anak buah datuk lembah akhirat yang kelalu tanpa menunggu jawaban orang si pengiring mayat muka hijau melompat ke atas pohon besar di sebelah kiri Tapi begitu kakinya menginjak salah satu cabang tiba-tiba saja cabang pohon huamblas Kalau dia tidak lekas bergayut pada cabang di atasnya paling tidak ada akan terperosok jatuh Jahanam maki pengiring mayat muka hijau Dia memperhatikan bekas patahan cabang pohon Ternyata cabang itu tidak patah biasa, melainkan ada tanda bekas dipotong dengan beda tajam Pasti pemuda Jahanam itu yang punya pekerjaan Perigiring mayat muka hijau memaki Sobatku dari lembah akhirat tiba-tiba terdengar suara iblis pemalu Pengiring Mayat muka hijau diam saja Kembali terdengar suara iblis pemalu Aku malu tak dapat mencari pemuda pembawa peta itu Mengapa kau tidak mengerahkan ilmu pukulan mayat Sekali kau menerabas semua pepohonan ini akan musnah dan Jahanam itu tak bisa lagi bersemunyi Lekas kau lakukan Sebentar lagi matahari akan terbenam dan tempat ini akan diselimuti kegelapan Pengiring mayat muka hijau masih diam Namun dalam hatinya dia membenarkan kata-kata iblis pemalu Maka dia segera kerahkan tenaga dalam ketangan kanannya yang telapaknya berwarna hijau Us! Pengiring mayat muka hijau menghantam ke pohon di atasnya Selarik sinar hijau menderu Cabang, ranting dan daun-daun pohon di atas sana laksana dikobari api berwarna hijau Dalam waktu sekejapan saja pohon itu berubah menjadi bubuk berwarna hijau yang kemudian lenyap bertaburan tertiup angin Di pohon yang kini menjadi gundul itu sama sekali tidak terlihat sosok pemuda yang dikejar Penasaran pengiring mayat muka hijau kembali menghantam pohon di samping kiri Untuk kedua kalinya pohon ini pun menerima nasib sama Gundul laksana dimakan api Namun panji tetap saja tidak kelihatan Jahanam lagi-lagi pengiring mayat muka hijau menyumpah habis-habisan Tiba-tiba seseorang melayang turun dari atas pohon dan tegak di samping pengiring mayat muka hijau Membuat orang ini terkejut dan kembali menyumpah panjang pendek Yang datang ternyata adalah iblis pemalu Sobatku pengiring mayat muka hijau iblis pemalu berbisik Aku sudah melihat pemuda itu Dia sembunyi di pohon sebelah kanan sana Lekas kau menghantam kembali Aku tak mau menyerangnya Aku malu Pengiring mayat muka hijau habis sabarnya Dia membentak Kau malu menyerangnya Tapi tidak malu menginginkan petara hasia itu Iblis pemalu menutup wajahnya dengan dua tangan tambah rapat Ah, ucapanmu membuat diriku tambah malu Katanya tetap dengan suara berbisik Ayo cepat kau menghantam pohon itu sebelum dia kabur dari sana Sialan! Bangsat ini memperalat diriku Jangan harap kau bakal dapatkan peta itu rutup pengiring mayat muka hijau Lalu tanpa berpaling pada orang di sebelahnya dia langsung menghantam ke pohon yang dikatakan Us! Untuk kesekian kalinya sinar hijau mengebu Kali ini lebih dasyat karena pengiring muka mayat menghantam dengan penuh hamarah serta pengerahan tenaga dalam tinggi Pohon besar di sebelah sana bukan saja hancur Hancur lebur di sebelah atas tapi setengah dari batangnya ikut berubah jadi arang berwarna hijau yang kemudian lebur ditiup angin Mana dia? Katamu bangsat itu ada di pohon itu Kau lihat sendiri dia tidak ada di sana teriak pengiring mayat muka hijau marah ketika dia sama sekali tidak melihat sosok panji Ah, bagaimana ini? Tadi jelas aku lihat dia mendekam di atas sana Aku jadi malu iblis pemalu memandang liar kian kemari di antara celah-celah jarinya Tiba-tiba terdengar suara bergemeresak di belakang mereka Iblis pemalu dan pengiring mayat muka hijau cepat berbalik Sesosok tubuh berkelebat dari atas pohon kecil dan satu kaki menendang ke arah pengiring mayat muka hijau Demikian cepat datangnya tendangan membuat anak buah datuk lembah akhirat ini tidak dapat berkelit Meskipun dia tak sempat menghindar namun pengiring mayat muka hijau tidak diam begitu saja Tangan kanannya dihantamkan ke arah si penyerang Buk Us Satu tendangan menghantam dada kanan pengiring mayat muka hijau dengan telak Selarik sinar hijau berkiblat Pengiring mayat muka hijau terpental dua tombak dan menyang serang jatuh di semak melukar Dada kanannya serasa remuk Memalukan Ah, kau tidak apa-apa sobatku tanya iblis pemalu dan mendatangi pengiring mayat muka hijau Tangan kirinya masih ditutupkan ke mukanya Tangan kanan diulurkan untuk menolong Saat itu bukan saja rasa sakit yang diderita pengiring mayat muka hijau tapi amarahnya pun sudah menggelegak sampai ke ubun-ubun Dengan kaki kirinya diterjangnya perut iblis pemalu hingga orang ini terjengkang tapi cepat bangkit kembali Sambil menutupkan kedua tangannya di wajahnya iblis pemalu berkata Memalukan Di antara sahabat terjadi salah paham Jahanam Kalau kau tidak lekas menyikir dari hadapanku akan kubuat jadi debuka saat ini juga teriak pengiring mayat muka hijau Ah memalukan Memalukan aku harus pergi iblis pemalu golengkan kepalanya beberapa kali Lalu tanpa berkata apa-apa lagi dia berkelebat ke arah lenyapnya bayangan hijau yang tadi menyerang pengiring mayat muka hijau Dengan susah payah pengiring mayat muka hijau keluarkan tubuhnya dari semak melukar Dada kanannya yang cedera terkena tendangan diusapnya berulang kali Dia memandang kejurusan lenyapnya iblis pemalu Pemuda baju hijau itu tak bakal lari jauh Aku yakin pukulan penghancur mayat yang aku lepaskan tadi mengenai tubuhnya walau tidak telat Dengan cepat dia mengerahkan tenaga dalam kedada yang cedera Lalu begitu selesai mengatur jalan nafas dan peredaran darah dia segera menyadari satu hal Aku harus mengejar mereka Aku tidak bisa membiarkan iblis pemalu mendapatkan peta petunjuk di mana adanya itu Kalau sampai dia mendahului pasti datuk lembah akhirat akan menjatuhi hukuman berat padaku Memikir sampai di sini pengiring mayat muka hijau segera berkelebat Namun gerakannya tertahan karena tiba-tiba saja di tempat itu terdengar suara tawa membahana Paras anak buah datuk lembah akhirat yang berwarna hijau penuh benjolan seperti bisul ini tampak tegang Suara tawa itu bukan suara tawa biasa Kedua kakinya yang menginjak tanah dapat merasakan getaran hebat Tanda siapapun adanya Orang yang tertawa pasti memiliki ilmu kepandayan serta tenaga dalam luar biasa Berfirasat bakal ada bahaya yang mengancam pengiring mayat muka hijau Cepat menyelinap kebalik sebatang pohon besar sambil mengerahkan tenaga dalam ketangan kanannya Menyiapkan pukulan maut penghancur mayat 11. Mengiring mayat muka hijau jadi tegang sendiri Karena setelah ditunggu agak lama orang yang tertawa itu belum juga muncul Padahal suara tawanya begitu keras tanda orangnya tidak berada jauh dari tempat dia bersembunyi Suasana yang mendadak menjadi sunyi senyap membuat anak buah datuk lembah akhirat ini menjadi salah tingkah Dia ingin segera keluar dari balik pohon tapi khawatir orang akan membokongnya Tidak keluar membuat ketegangan semakin bertumpuk Si muka hijau ini tergagau ketika tiba-tiba kembali suara tawa meledak Kali ini datangnya justru dari atas pohon di bawah mana dia berlindung Mendungak ke atas terkejutlah dia Seumur-umur baru sekali ini dia melihat pemandangan yang demikian luar biasa Dia sempat menggosok mata berulang kali untuk memastikan bahwa dia tidak salah lihat atau tengah bermimpi Keanehan apa ini? Sudah terbalikah dunia hingga ada pemandangan begini rupa Di atas pohon besar, di salah satu cabang dia melihat seekor keledai pendek kurus Tegak dengan telinga bergerak-gerak, metu berkedap kedip dan ekor bergoyang-goyang kian kemari Di atas punggung keledai kurus kering itu duduk seorang kakek gemuk luar biasa Rambutnya digulung di atas kepala Pakainya tak berkancing dan kesempitan hingga dada dan perutnya yang gemrot berlemak tersembul Pengiring mayat muka hijau perhatikan wajah orang di atas pohon itu Tua dan memiliki sepasang metu sangat sipit Benar-benar ya Dhani kata si pengiring mayat dalam hati Keledai bisa berada di atas pohon Tak masuk akal Lalu si gendut yang duduk di atasnya Meski binatang itu kurus tapi cabang pohon tidak mungkin menahan bobot tubuhnya Apalagi ditambah dengan berat orang tua bertubuh gemuk itu tapi cabang tidak patah, bergoyang atau meliuk pun tidak Siapa ada ya dua makhluk aneh ini tengkuk pengiring mayat muka hijau mendadak menjadi dingin Dia tidak bisa menduga pasti Namun terus memutar otak mengingat-ingat Tiba-tiba si gemuk di atas pohon keluarkan suara bersuit Lalu tertawa bergelak Ranting-ranting pohon bergemeretak Daun-daun bergemeresik bahkan ada yang berguguran Dasar keledai pandir Tolol Bodoh Hendak kau bawa ke mana aku ini Jalan ke sorga bukan di sini Ha, ha, ha Ayo lekas turun Jangan membuat aku gamang Bisa-bisa aku ngompo di celana Ha, ha, ha Ayo turun Si gemuk tepuk-tepuk pantat keledainya Binatang ini mengeluarkan suara melenguh lalu menggerakkan tubuh sebelah belakangnya ke atas beberapa kali Si gemuk di atas punggung keledai bergoncang-goncang Dada dan perutnya yang gemrot bergoyang-goyang Keledai dungu Apa yang kau lakukan ini? Aku bilang jangan membuat diriku jadi gamang Nah, nah Apa kataku? Lihat apa yang terjadi? Rasakan Habis kau aku kencingi Di bawah pohon pengiring mayat muka hijau tersentak kaget ketika ada air jatuh membasai muka dan nadanya Ketika mencium bau air dan menyadari air apa adanya yang barusan membasai muka serta pakaiannya menyumpahlah dia habis-habisan Sementara itu di atas pohon kakek gemuk kembali tertawa keras Dia tepuk pantat keledai seraya berkata mengancam Keledai geblek Keledai geblek Dan betul-betul dan betul-betul luar biasa Mengikuti gerakannya saja Ya, walaupun demikian pengiring mayat muka hijau Itu tidak duduk di atas punggung keledainya karena kedua kakinya yang panjang bun tak menjejak tanah menopang tubuhnya yang berat Si gemukku Satu-sat perutnya lalu kembali menghumbar tawa yang menggetarkan seantro tempat Keledai ku, kau boleh pergi mencari makan Tapi awas Jangan jauh Tempat ini terasa aneh Banyak pohon gundul berwarna hijau Aku menunggumu di sini sambil melepas lelah dan bernyanyi-nyanyi Dengan satu gerakan ringan si gendut turun dari keledainya Begitu binatang itu menyeruak di antara pepohonan si gemuk menghampiri sebatang pohon lalu duduk menjelepok di tanah bersandar ke pohon Padahal di sebelah belakangnya tegak bersembunyi pengiring mayat muka hijau yang barusan dikencinginya Mencari saudara semata wayang Entah hilang entah nyawa sudah melayang Lain yang dicari Lain yang ditemui Kalau memang bukan maling bukan pencuri Mengapa sengaja semunyikan diri Ha, ha, ha Enaknya hidup di dunia ini Bisa tertawa bisa menyanyi Ha, ha, ha Di balik pohon pengiring mayat yang sengaja menahan nafas maklum Kalau nyanyi yang dilantunkan kakek gendut itu merupakan sindiran bagi dirinya Dalam pada itu diakini sudah bisa menduga siapa adanya orang itu Maka tanpa tunggu lebih lama dia segera keluar dari balik pohon di belakang si gemuk Bukankah aku berhadapan dengan tokoh dunia persilatan terhormat yang disebut dengan gelaran dewa ketawa pengiring mayat muka hijau menegur Suara tawa si kakek gemuk langsung berhenti Sepasang matanya yang sipit memandangi pengiring mayat muka hijau dari lambut sampai ke kaki Lalu meledaklah tawa orang ini kembali Kau pandai menerkah siapa diriku Tapi aku agaknya bakalan susah menduga siapa dirimu Di atas kepalamu ada sarang tawon Ha, ha, ha Mukamu hijau benjal benjol seperti ulat daun Tubuhmu ada bau pesinnya Bibirmu diganduli tulang Bagaimana kau mencium kekasih atau istrimu? Ha, ha, ha Siapa kau ini kira-kira ya? Ha, ha, ha Rahang pengiring mayat muka hijau menggembung Tenggorokannya turun naik Orang tua gendut Aku merasa banyolanmu tidak lucu Hus Siapa yang sedang membanyol? Aku tadi cuma menyanyi, bukan membanyol Jangan-jangan pendengaranmu agak terganggu alias tuli Ha, ha, ha Dewa ketawa Kekonyolanmu sudah melampaui batas Tadinya aku punya rencana baik untukmu Tapi kini terpaksa aku batalkan Ah, kalau begitu rejekiku memang jelek Tapi bagaimana kau bisa membuat rencana baik bagiku Kalau dirimu sendiri kejatuhan sial? Barusan bukankah ada setan pohon yang mengencingimu? Ha, ha, ha Dewa ketawa, kau boleh tertawa sampai lidahmu copot Jangan kaget kalau aku beritahu bahwa kakakmu si Dewa sedih ada di bawah kekuasaan kami orang-orang lembah akhirat Eh, apa tanda seru? Astaga kenapa telingaku tiba-tiba menjadi budek si gendut Dewa ketawa ketok-ketok bagian kepala dekat telinganya kiri kanan? Coba kau ulangi lagi ucapanmu tadi Aku kurang memperhatikan, kurang mendengar Kau bilang kakakku mau kawin? Eh, ha, ha, ha Coba ulangi lagi ucapanmu Kakakmu si Dewa sedih berada di bawah kekuasaan kami orang-orang lembah akhirat Tak ada jalan kembali baginya ke dunia luar Seumur-umur gak akan jadi budak datuk lembah akhirat Dan jangan menyesal kalau dirimu pun akan segera menerima giliran Ha, ha Kalau hendak diajak jalan-jalan ke akhirat aku pun suka Belum pernah aku pergi ke sana Kapan kita berangkat? Sekarang tanda seru Dewa ketawa bergerak bangkit Namun saat itu juga pengiring mayat muka hijau menendang kakinya Hingga si genduk itu jatuh terduduk kembali di bawah pohon Hai Barusan kau bilang hendak mengajak aku jalan-jalan ke akhirat Mengapa sekarang menyairim pung kaki Kutanya Dewa ketawa terheran-heran sambil menahan tawa Tadi kakimu Sekarang mulut besarmu bentak pengiring mayat muka hijau Lalu tangan kanannya melesat ke depan Buk Kepala Dewa ketawa membentur batang pohon di belakangnya Ketika jotosan tangan kanan pengiring mayat muka hijau mendarat di mulutnya Bibirnya pecah Darah mengucur Tapi si genduk ini masih bisa tertawa sambil seka darah di mulutnya Kau baik hati sekali hanya memecahkan bibirku tidak merontokkan gigiku Ha, ha, ha Untung Karena dalam mulutku gigiku hanya tinggal dua Ha, ha, ha Berapa nyawa yang ada dalam tubuhmu gendut keparat Tanya pengiring mayat muka hijau Eh, walau darah bertanyamu mulai kasar tapi aneh juga Kampret cuma punya satu nyawa Burung hantu alias kokok beluk juga punya satu nyawa Ular keket yang tampangnya sepertimu hanya punya satu nyawa Keledai butut tungganganku juga punya satu nyawa Lalu apa menurutmu aku bisa punya dua nyawa kalau yang satu aku pinjam darimu Ha, ha, ha Untung mukamu hijau Kalau tidak pasti sudah merah dadu saat ini Ha, ha, ha Gendut edan Kau akan menyesal sampai ke liang kubur Nyawamu yang cuma satu itu terpaksa harus kau serahkan padaku saat ini juga Saat itu diambiam pengiring mayat muka hijau telah kerahkan tenaga dalam ketangan kanannya untuk mengeluarkan pukulan sakti penghancur mayat Selagi dewa ketawa masih asik tertawa-tawa tiba-tiba diahantamkan tangannya ke depan Wut set Belum lagi sinar hijau mematikan membersit keluar dari tangan pengiring mayat muka hijau Tiba-tiba tangan kanan anak buah datuk lembah akhirat ini telah masuk dalam cengkeraman tangan kanan dewa ketawa Pengiring mayat muka hijau kaget luar biasa Dengan cepat dia menarik tangannya Namun bagaimanapun dia mengerahkan tenaga sampai keluarkan keringat dingin Dia tidak mampu melepaskan tangan kanannya dari cengkeraman si gemuk itu Dewa ketawa tertawa mengekeh Apa ceritamu tentang nyawa sudah selesai? Dewa ketawa mengejek Aku masih punya waktu untuk mendengarkan Ha, ha, ha Jahanam Lepaskan cengkeramanmu Atau kakakmu akan aku suruh bunuh biar jadi setan penasaran membentak pengiring mayat muka hijau Tonjolan-tonjolan di mukanya kelihatan seperti membengkak hingga kepalanya jadi tampak lebih besar Dewa ketawa ganda tertawa Kasihan, kau kesakitan rupanya Memang tanganku kasar, tidak sehalus tangan gadis cantik jelita Ha, ha, ha Sudah, tak perlu cengeng Lihat tanganmu akan aku lepaskan Ha, ha, ha Ternyata Dewa ketawa tidak segera Hanya kelihatan bagaimana tangan kanan pengiring mayat muka hijau telah wancur Tulang-tulangnya mencuat berpatahan Manusia tak tahu diuntung Tadi kau minta tanganmu dilepaskan Setelah aku lepaskan bukannya mengucapkan terima kasih malah menjerit-jerit seperti anak kecil Keparat Jahanam Lembah persilatan hanya dimiliki oleh Dewa ketawa Ha, ha, ha Sekarang kau sudah jadi anak baik penurut Saatnya kau mengantarkan aku ke tempat terletaknya lembah akhirat Dewa ketawa bangkit berdiri Dua jari tangan kanannya dimasukkan ke dalam mulut Lalu dari mulut itu keluar suara bersuit tiga kali nyaring sekali Sesaat kemudian dari balik semak tak melukar menyeruak datang ke ledai pendek kurus tunggangannya Dewa ketawa tertawa panjang Bagus, sekali ini kau datang cepat Berarti kau juga senang diajak jalan-jalan ke lembah akhirat Dewa ketawa naik ke punggung keledai itu Kedua kakinya menjejak tanah Dengan tangan kirinya dijambaknya rambut pengiring mayat muka hijau Dengan tangan kanan digebutnya pinggul keledai Binatang dan penunggang sama-sama bergerak Tubuh pengiring mayat muka hijau ikut terseret 12. Panji menghentikan larinya ketika dirasakannya tangan kanannya seperti kesemutan Ketika dia meneliti berubahlah paras pemuda ini Ujung baju hijaunya mulai dari bahu sampai ke pinggang nampak berlubang besar Berubah jadi bubuk Sedikit saja pukulan itu lebih masuk ke dalam Pasti sebagian tubuhku berubah jadi debu membatin si pemuda Rupanya bukan cerita kosong bahwa orang-orang lembah akhirat memiliki ilmu pukulan penghancur mayat yang mengerikan itu Kalau dibiarkan mereka malang melintang berbuat sekehendak hatinya celakalah dunia perselatan di tanah Jawa ini Padahal aku baru saja menjejakan kaki di sini Belum punya pengalaman apalagi yang namanya menimba ilmu baru Tiba-tiba ingat pada Anggini dan pendekar 212 Dua orang itu agaknya bisa ku jadikan sahabat Apalah yang terjadi dengan mereka Apakah usahaku tadi dapat menolong mereka? Sampai saat ini tak ada yang mengejarku Kalau mereka sampai dikeroyok empat celaka besar akan mereka hadapi Aku harus kembali ke lembah batu itu Berpikir sampai di situ Panji berusaha merapikan pakaiannya yang robek hangus itu Ketika dia belum lama menyusuri jalan yang tadi dilewatinya tiba-tiba di depannya tegak menghadang iblis pemalu Orang ini berdiri dengan kedua tangan menutupi wajah namun di antara selah-selah jarinya Panji melihat sepasang net memandang tak berkesip padanya Hanya dia seorang yang mengejar Berarti yang tiga lainnya masih dilembah Pikir Panji yang tidak mengetahui kalau pengiring mayat muka hijau telah dibuat tak berdaya oleh Dewa Ketawa Sobatku, mengapa kau menghadangku menegur Panji dengan nada bersahabat? Aku bukan sobatmu Aku malu jadi sobatmu Lekas serahkan padaku peta itu Melihat sikap aneh orang di hadapannya yang terus-terusan menutupi wajahnya Panji memutar otak Orang aneh kalau diikuti segala perbuatannya bisa dijadikan sahabat Tapi kalau meleset bisa membawa kematian Orang ini jelas memiliki ilmu kepandayan yang bisa membawa bencana bagiku Aku harus berani ambil keputusan Maka Panji lantas meniru perbuatan iblis pemalu Dengan kedua tangannya dia menutupi mukanya Aku jadi malu kau tidak menerima persahabatanku Daripada malu terus lebih baik aku pergi saja Panji lalu memutar diri dan melangkah pergi Tunggu Jangan pergi Tiba-tiba iblis pemalu berteriak dan sekali berkelebat Dia telah berada di hadapan Panji Kalau kau tidak menyerahkan peta itu Aku tidak akan menjadi sahabatmu Malah aku akan membunuhmu saat ini juga Celaka Bagaimana aku harus menjawab keluh Panji Mengapa tak menjawab? Apa merasa malu bentak iblis pemalu? Ya, yaa aku merasa malu Yang aku perlihatkan di lembah itu sebenarnya bukan peta Tapi sehelai potongan kain butut Aku tidak percaya Jangan membuat aku malu karena tertipu Keluarkan kain itu Perlihatkan padaku mentah iblis pemalu Ah, aku benar-benar malu ujar Panji Tangan kirinya diselinapkan kebalik pakaian Ketika dikeluarkan tampak dia memegang sehelai kain putih yang sudah kusut dan dekil Kain itu diulurkannya pada iblis pemalu Aku malu memegangnya Kembangkan di tanah perintah iblis pemalu Panji membungkuk Potongan kain dikembangkannya di tanah Di atas kain itu memang tidak ada tulisan ataupun peta seperti yang dikatakan Panji Balikan kainnya kata Beis pemalu pua Kembali Panji mengikuti apa yang diperintahkan Kain putih dibalikan dan dikembangkan Pada bagian ini pun tidak ada apa-apanya Hmm, sayang matahari hampir tenggelam Aku tak bisa mengembangkan kain itu ke arah matahari Siapa tahu peta itu tersembunyi di dalamnya dan hanya bisa dilihat kalau dikembangkan di bawah penerangan tembus sinar seng surya Sobatku, kau cerdik sekali, memuji Panji Jangan membuat aku malu dengan pujian hardik iblis pemalu Harap maafkan aku Tapi terus terang sebenarnya aku merasa malu karena telah menipumu Apa maksudmu? Jangan-jangan kau menyembunyikan peta yang sebenarnya Aku tidak menyembunyikan apa-apa lagi Aku sengaja menipu kalian hanya karena ingin menolong dua sahabatku yang sekarang mungkin masih ada di lembah Dikeroyok oleh tiga orang kawan-kawanmu itu Aku datang ke sana bukan untuk mengeroyok Mengeroyok adalah perbuatan memalukan Tunggu, jangan mengalihkan pembicaraan Kau belum menerangkan tuntas apa maksudmu sengaja menipu Sekali melihat saja aku sudah tahu bahwa kau dan teman-temanmu adalah orang-orang persilatan berkepandaian tinggi Aku dan dua kawahku tak mungkin bisa menang menghadapi kalian Karena itu aku memancing dengan memperlihatkan secari kain butut yang kebetulan ku bawa Lalu ku katakan saja kain itu adalah peta petunjuk di mana beradanya pedang naga suci 212 Habis berkata begitu aku lalu melarikan diri dengan harapan agar kalian mengejar Dengan demikian dua sahabatku itu selamat dari keroyokan kalian Nyatanya yang mengejar aku cuma kau sendiri Berarti tiga temanmu masih ada di sana Pasti saat ini tengah terjadi perkelahian hebat di lembah Aku harus kembali ke sana menolong mereka Jangan kau berani pergi dari sini bentak iblis pemalu Dua matanya berputar-putar memandangi panji Lalu dari mulutnya terdengar suara tawa cepikikan Manusia aneh, apa pula yang dicertawakannya pikir panji Sobatku, kalau kau tetap menghadang berarti kau melakukan perbuatan yang memalukan Kau membantu tiga orang itu mencelakai dua temanku Jangan bicara senak perutmu Yang mengejarmu bukan aku sendirian Tapi manusia bermuka hijau itu juga ikut mengejar Hanya aku tidak tahu sampai saat ini dia tidak muncul Kalau kau jungin dipermalukan apa kau mau memberi jalan Agar aku segera bisa kembali ke lembar batu Tanya panji pula Berarti aku juga harus segera ikut ke sana Guna membantu tiga temanmu itu Jangan bicara memalukan Mereka bukan temanku Aku ikut mereka karena diajak oleh Datuk Gadang Mentari Katanya aku akan dipertemukan dengan dua orang yang telah membunuh saudaraku yaitu Datuk Bulwiawang Kalau aku tidak ikut mereka bukankah itu satu hal yang memalukan? Tidak melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang telah membunuh saudara sendiri Kalau aku dibuat malu terus-terusan apakah menurutmu lambat laun kemaluanku tidak tambah besar? Astaga aku mengatakan sesuatu yang salah Sungguh memalukan Maksudku Sudah Sudah Aku mengerti maksudmu kata panji sambil tersenyum Pasti, tentu saja memalukan jika tidak melakukan sesuatu atas kematian saudara yang dibunuh orang Aku dapat mengerti perasaanmu Tapi bakal memalukan lagi kalau ternyata dua orang itu sebenarnya bukan pembunuh saudaramu Itu hanya akal-akalan Datuk Gadang Mentari saja Mungkin dia punya maksud tertentu atau disuruh oleh seseorang yang hendak mencari keuntungan darimu Iblis pemalu terdiam sesaat Mukanya yang selalu ditutup dengan dua tangan tampak basah keringatan Agar aku tidak tambah malu, apa yang harus aku lakukan? Kau teruskan perjalananmu Aku akan kembali ke lembah batu untuk menolong dua sahabatku itu Hm Kalau mereka sahabatmu adalah memalukan kalau aku tidak menganggap mereka sahabatku juga Aku ikut bersamamu Panji terdiam limbang Apakah orang yang kelihatannya kurang waras ini bisa dipercaya pikirnya? Dia dijuluki Iblis pemalu Kalau tidak memiliki sifat jahat seperti Iblis, tidak mungkin diadrig lari seperti itu Kau malu membawa aku ke sana bertanya Iblis pemalu Hm, aku tahu Jangan-jangan Ha, ha, ha Jangan-jangan apa tanya Panji tak mengerti Kau takut aku merampas gadis cantik berbaju ungu itu Kau telah jatuh hati padanya Benar Panji tertawa gelak-gelak Tapi wajahnya tampak kemerahan Di balik kedua tangannya wajah Iblis pemalu tertawa lebar Wajahmu merah Pasti dugaanku betul Ha, ha, ha Dengar sobatku Eh siapa namamu? Panji Dengar Jika aku sudah menganggap seseorang sebagai sahabat Walau hatiku bisa berubah sejahat Iblis tapi aku tidak akan mengkhianatinya Terima kasih kau mau menganggapku sebagai sahabat Kata Panji dengan perasaan lega Aku menduga gadis itu menyukaimu Kau bicara memalukan saja sobatku Pemuda yang bersamanya adalah kekasihnya kata Panji Bagaimana kau tahu tanya Iblis pemalu Panji terdiam Nah, kau tak bisa menjawab Berarti dugaanku tidak salah Ayo lekas kita kembali ke lembah Sebentar lagi hari akan gelap Iblis pemalu putar tubuhnya lalu tinggalkan tempat itu Kalau tadi Panji tidak menginginkan orang aneh itu kembali ke lembah Kini dia yang jadi mengikuti Ketika sampai di lembah batu matahari telah tenggelam dan keadaan di tempat itu mulai gelap Mereka tidak menemukan Wiro ataupun Ancini Sebaliknya di tempat itu menggeletak mayat datuk gadang mentari Kepalanya pecah Mukanya hancur dan leharnya hampir putus di jerat selendang berwarna ungu Kita datang terlambat sobatku Memalukan sekali kata Iblis pemalu Panji hanya bisa anggukan kepala Dalam udara yang mulai gelap dia memandang berkeliling Namun tak seorang lain pun tampak di tempat itu Tiba-tiba Iblis pemalu mendungat Aku mendengar suara seseorang merintih Datangnya dari arah sana Dari balik batu cadas besar Jangan bertindak yang memalukan Lekas kita menyelidik kesana Iblis pemalu berkelebat ke arah batu besar di ujung kanan lembah Lalu terdengar suaranya berseru Sobatku Panji Lekas kemari Panji melompat ke balik batu besar di mana Iblis pemalu berada Dia terkejut ketika menyaksikan sesosok tubuh tergeletak di tanah Pakainya penuh robek Luka berdarah terlihat di mana-di mana-mana Anggini seru Panji Apa yang terjadi? Sungguh memalukan desis Iblis pemalu Sepasang matanya berkilat-kilat memandangi sekujur tubuh Anggini Lalu dia cepat berkata Panji, luka yang diderita sahabatmu tidak seberapa Tapi racun yang mengendap dalam tubuhnya sangat jahat Lekas kau suruh dia menelan obat ini Iblis pemalu angkat tangan kanannya dari wajahnya Tangan kiri masih menutupi Dari kantong celana hitamnya dia keluarkan satu lipatan kertas yang segera diserahkannya pada Panji Lekas kau masukkan semua obat itu ke dalam mulutnya Memalukan kalau dia sampai menemui ajal dan kita tidak bisa menolong Panji yang telah percaya penuh pada Iblis pemalu cepat membuka lipatan kertas di dalam mana terdapat sejenis bubuk berwarna kuning dan menebar bawang harum Anggini, buka mulutmu Telan obat ini Jah, jangan peduli kardi, diriku Tolong sahabatku pendekar 212 Dia, dia diculik nenek jahat bernama Sikasio Jelantik Kami akan menolongnya nanti Yang penting kau cepat telan obat ini kata Panji pula Lalu setengah memaksa ditekannya ke dua pipi si gadis hingga mulut anggini terbuka Obat bubuk kuning yang ada dalam lipatan kertas dikucurkannya ke dalam mulut gadis itu Anggini mengeluarkan suara tercekik lalu batuk-batuk Panji cepat tekap mulut gadis itu hingga akhirnya obat dalam tubuhnya tertelan masuk ke dalam tenggorokan Bersamaan dengan masuknya obat ke dalam perut si gadis langsung jatuh pingsan Anggini serupan yang jadi bingung melihat keadaan si gadis dan menyangka telah menghembuskan nafas terakhir Dia berpaling pada iblis pemalu dan memandang penuh curiga Jangan khawatir Gadis itu cuma pingan Aku tidak melakukan sesuatu yang memalukan Dengar, kau tunggu gadis itu sampai dia sulman Aku akan coba mengejar nenek yang melarikan sahabatmu itu Memalukan, sudah tua bangka masih suka-sukanya melarikan anak muda Habis berkata begitu iblis pemalu segera berkelebat pergi sementara hari merayap gelap Apakah yang telah terjadi di lembah batu sepeninggalnya Panji, iblis pemalu dan pengiring mayat muka hijau? 13. Seperti dituturkan sebelumnya yang membunuh Datuk Mangkuto Kamang adalah sutan alam rajor di bumi Namun sutan alam kemudian mengarang cerita bahwa murid Dewa Tuak Angginilah yang membunuh Seng Datuk disertai bukti-bukti palsu Terhasut oleh fitnah itu maka Datuk Gadang Mentari, kakak kandung Datuk Mangkuto Kamang meninggalkan tempat kediamannya di muara sungai siat Sebenarnya Datuk Gadang Mentari sudah belasan tahun tak pernah lagi mencampuri urusan dunia perselatan Dalam usianya yang telah lanjut itu dia lebih banyak bersunyi diri di tempat kediamannya Apalagi dia menderita semacam penyakit yang membuat kedua matanya sedikit demi sedikit keluar dari rongganya Itu sebabnya dalam keadaan bagaimanapun orang tua ini terpaksa harus mendengatkan kepala agar kedua bola matanya tidak bergayuk yang dikhawatirkannya bisa tanggal dan jatuh Walau sudah lama tidak turun lagi ke rimba perselatan namun di kawasan timur pulau andalas orang tua ini tetap dikenal sebagai salah seorang tokoh yang disegani kawan ditakuti lawan Dengan demikian jelas dia memiliki kepandaian tinggi Hari itu yang dihadapinya adalah seorang gadis yang meskipun masih muda belia tapi telah mendapat gemblonan hebat serta pengalaman luas Ketika Seng Datuk melancarkan serangan tangan kosong Anggini langsung balas menghantam dengan selendang ungunya Wut des Tangan kanan Datuk gadang beradu dengan ujung selendang ungu Seng Datuk tersentak kaget dan tersurut dua langkah Mukanya yang mendungat tampak berubah sedang sepasang matanya bergerak cepat Walau tangannya tidak cedera namun dari bentrokan tadi dia segera maklum kalau lawannya yang masih muda itu memiliki tenaga dalam tinggi Ketika menyerang lagi untuk kedua kalinya Seng Datuk tidak berani memukul langsung tapi kibaskan lengan jubahnya Satu gelombang angin meneru ke arah Anggini Si gadis berteriak keras dan melompat ke atas Dari atas selendangnya berkelebat menyambar ke arah kepala lawan Datuk gadang mentari lipat kedua lututnya Begitu selendang lewat di atas kepalanya dia langsung menghantam dengan dua tangan sekaligus Angin laksana topan perhara menyambar tubuh Anggini Membuat gadis ini terpekek kaget Dia cepat berputar Walau sempat mengelak namun tak urung salah satu kaki celana ungunya tersambar robek Merasa mendapat angin Datuk gadang mentari susul dengan serangan berantai Hingga Anggini terpaksa melompat ke atas sebuah batu cadas Datuk gadang mentari agaknya tak mau memberi kesempatan Beium lagi sepasang kaki si gadis menyentuh batu Dia kembali melancarkan serangan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Berak-ak Batu di bawah kaki murid Dewa Tuak hancur berantakan Anggini kelihatan agak gugup dan terlambat mengatur kuda-kuda Ketika dia melompat ke kiri, salah satu kakinya tertekuk dan tubuhnya miring Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Datuk gadang mentari Didahului suara mengembor, dengan kepala mendungak dia menerjang dan kirimkan satu tendangan kaki kanan Anggini gerakan tangan kanannya yang memegang selendang Wutk Selarik sinarungu membeset ke arah kaki Datuk gadang mentari yang mencari sasaran di kepala si gadis Namun serangan seng Datuk ternyata hanya tipuan belaka Begitu sambaran selendang yang bisa mematahkan kakinya lewat Datuk gadang mentari tekape matanya dengan tangan kiri lalu membuat gerakan berjumpalitan dua kali Kedua kakinya mencuat ke udara Anggini melompat mundur untuk menghindar namun tubuhnya tertahan oleh dinding batu cadas Mau tak mau, satu-satunya jalan untuk selamatkan diri adalah melompat ke kiri atau ke kanan Anggini memilih melompat ke kiri Sayang gerakannya terlambat Kaki kanan lawan memang bisa dielakannya Kaki itu menghantam batu cadas hingga pecah berantakan Sebaliknya kaki kiri seng Datuk melesat mengikuti arah gerakan mengelak si gadis Buk! Anggini terpakik Tubuhnya terpental ke kanan begitu tendangan kaki Datuk gadang mentari menghantam pinggangnya Di samping kanan telah menunggu dinding batu cadas Anggini merasa seolah sekujur tubuhnya sebelah kanan hancur remuk begitu beradu keras dengan batu Selendang sutera ungunya terlepas dari tangan dan jatuh ke dalam telaga kecil Dia sendiri tersandar menahan sakit di dinding batu Datuk gadang mentari dengan kepala mendungak ke langit melangkah mendatangi Anak gadis, sebenarnya aku dan gurumu si Dewa Tuak pernah bersahabat Tapi dosamu keliwat besar Aku terpaksa melupakan persahabatan itu dan membunuhmu saat ini sebagai batasan sakit hati atas pembunuhan yang kau lakukan terhadap saudaraku Aku tidak membunuh adikmu teriak Anggini Datuk gadang mentari keluarkan tawa mengekeh Sekali berkelebat dia sudah berada satu langkah dari samping Anggini Dua tangannya diulurkan cepat sekali dan tahu-tahu sudah mencekala hersi gadis Anggini merasa nyawanya seolah terbang Namun dia tidak hilang akal Dengan siku tangan kirinya dihantamnya rusuk orang tua itu Keraak Paling tidak ada dua tulang iga Datuk gadang mentari yang patah Selagi seng Datuk mengeluh tinggi kesakitan Anggini luncurkan dirinya masuk ke dalam telaga Dengan cepat mengambil selendangnya yang mengapung di air Datuk gadang mentari yang walau mendongak dan kesakitan masih bisa mengetahui di mana awannya berada Tangan kirinya dihantamkan dengan pengerahan tenaga dalam penuh Di saat yang sama, sedikit lebih cepat Anggini putar selendang sutranya ke arah kaki Datuk gadang mentari Walau cuma sehelai selendang halus dan dalam keadaan basah Namun di tangan murid dewa tuat benda itu bisa berubah seperti ular atau tomba atau pentungan besi Datuk gadang mentari terjungkal begitu kaki kirinya dihantam selendang Di dalam airang ini sudah menunggu dengan hantaman berikutnya Karena mengira seng Datuk akan terbanting jatuh ke dalam telaga Namun lawan berlaku cerdik Dengan membuat gerakan berputar Datuk gadang mentari berhasil melesatkan dirinya ke kanan Hingga dia jatuh di antara batu-batu cadas di sebelah atas telaga Orang tua ini bergerak bangkit dengan cepat Ketika dilihatnya Anggini muncul di antara dua celah batu cadas Seng Datuk cepat menghantam salah satu batu di depannya Hancuran batu berhamburan menghantam ke arah Hangcini Hancuran batu ini bukan sembelarangan karena tidak ubahnya Dengan puluhan senjata rahasia yang bisa membuat sekujur tubuhnya tercabik-cabik Secepat kilat Anggini jatuhkan diri ke tanah Walau gerakannya sudah demikian cepat Namun masih ada hancuran batu yang merobek pakaian dan melukai tubuhnya Bahkan beberapa di antaranya menggores kening dan pipinya Hingga menimbulkan luka berdarah Datuk gandang mentari bangkit berdiri lebih dulu dari Angcini Justru inilah kesalahannya Sebelum dia melancarkan satu tendangan mematikan ke arah kepala si gadis Murid Dewa Tuak hantamkan selendangnya ke bawah perut Seng Datuk Jubah hitam belang putih Datuk gandang mentari rewek besar Dari selah robekan kelihatan darah mengucur Seng Datuk terjajar mundur Kepalanya masih mendungat namun tersentak-sentak Gadis Jahanam Terima kematianmu Datuk gandang mentari kebutkan lengan jubahnya sebelah kiri Terdengar suara bersyur disusul melesatnya Tiga buah benda terbuat dari besi hitam berujung tiga Seumur hidupnya baru dua kali Datuk gandang mentari mengeluarkan senjata rahasia beracun itu Yaitu pada keadaan sangat terdesak Dimana dia tak sanggup lagi menghadapi lawan Ini adalah kali ketiga dia terpaksa mengeluarkan senjata itu untuk menyerang lawannya Ang gini tak tinggal diam Dengan tangan kirinya dia mengeruk ke dalam sebuah kantong kecil dibalik pinggangnya Ketika tangannya melesat keluar maka setengah lusin paku terbuat dari perak putih berukuran panjang Setengah jengkal berkiblat berkilauan dalam udara yang mulai menggelap Terang, terang, terang Sembilan senjata rahasia berdengterangan di udara disertai memerciknya bunga api Selagi Datuk gandang mentari terkesiap kecut melihat tiga senjata rahasianya dikepung dan dibuat mental oleh enam senjata rahasia lawan Ang gini bergerak menyusup lancarkan serangan Selendang ungu di tangan kanannya melesat ke udara lalu berputar dan seterusnya laksana seekor kepala ular mematuk ke bawah dua kali berturut-turut Inilah jurus yang disebut memecah angin memukul matahari menghancurkan rembulan Pra-a-ak Pra-a-ak Datuk gandang mentari keluarkan pekek keras Darah mengucur dari kepalanya yang pecah dan mukanya yang hancur Sepasang matanya mencelak mental entah kemana Walau cedera berat demikian rupa namun Datuk gandang mentari tak segera mati Terhuyung-huyung dia melangkah menghampiri ang sini Dua tangan diulurkan seolah hendak mencekik Ngeri dan juga khawatir lawan masih memiliki ilmu simpanan yang bisa mencelakainya Murid dewa tuat kembali gerakan tangan kanannya yang memegang selendang Senjata andalan si gadis melesat deras Laksana seekor ular menggelung leher Datuk gandang mentari Ang gini putar pergelangan tangannya Gerakannya membuat jiratan selendang mengencang dan keraak tulang leher Datuk gandang mentari hancur Kepalanya miring ke kiri Nafasnya terhenti Nyawanya melayang Belum lagi sempat ang gini melepaskan jiratan selendangnya dari leher si Datuk Tiba-tiba ada siuran angin di belakangnya Lalu buk Satu hantaman keras mendera punggung ang gini hingga murid dewa Tuak ini terpekik dan mencelak sampai dua tombak lalu terhampar di tanah Pengecut pembokong teriak ang gini dan cepat berdiri Di belakangnya terdengar suara orang tertawa mengekeh 14. Ang gini berpaling Dalam menahan sakit pada punggungnya gadis ini tersurut kaget Di hadapannya tegak si nenek si kasur jelantik dengan rambut tautan dan jubah robek Dia memanggul sesosok tubuh yang ketika diperhatikan si gadis membuat dirinya tercekak Yang dipanggul oleh perempuan tua itu ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng Apa yang terjadi dengan Wiro? Pingsan, dalam keadaan tertotok atau? Kulihat pakaian putihnya robek dan hangus Habis membatin begitu murid dewa tuak ini langsung membentak Tua bangka pembokong keji Ternyata kau bukan cuma seorang pengecut Tapi juga penculik busuk Apa yang kau lakukan terhadapnya? Si nenek tertawa panjang Kau begitu mengkhawatirkan dirinya Apa kau mencintainya? Hik, hik, hik Jangan bicara gacok Lekas lepaskan pemuda itu hardik ang sini Percuma kau memperhatikan dirinya Apa kau tak tahu kalau dia dicintai oleh seorang gadis berwajah secantik Bidadari Nasibmu buruk Hik, hik, hik Walaupun wajahnya menjadi merah dari dadanya berdebar Namun dalam keadaan seperti itu Anggini tidak terlalu memperhatikan ucapan si Kasiu Jelantik Hantaman si nenek yang dilakukan secara membokong pada punggungnya Membuat sekujur tubuhnya terasa sakit Tapi dia bersedia bertekad mati demi menyelamatkan Wiro Secepat kilat Anggini mengeruh kantong senjata rahasianya Enam buah paku berdesing di kegelapan Membuat si Kasiu Jelantik terkejut dan hentikan tawanya Gadis Syualan Dari senjata rahasiamu aku bisa menduga siapa kau adanya Gurumu dan guru pemuda ini masih satu komplotan Jadi jangan kira aku tidak tega membunuhmu Terima kematianmu Habis berkata begitu si nenek gerakan tangan kirinya Lima sinar hitam meneru ke arahan sini Inilah ilmu pukulan sakti yang disebut kilat kuku akhirat Sebenarnya si nenek memiliki ilmu yang sama Namun berdaya kekuatan jauh lebih dasyat yang disebut jalur hitam bara dendam Namun pukulan sakti jalur hitam bara dendam itu hanya akan dikeluarkannya untuk membunuh tua gila Lagi pula dia menganggap dengan pukulan kilat kuku akhirat sudah cukup bagi si gadis untuk meregangnya Wah karena selama ini belum ada musuh yang sanggup bertahan Melihat menampak kuku peraknya yang dilemparkan dengan tenaga dalam tinggi mental berpatahan Dan Anggini segera maklum kalau lima jalur sinar hitam pukulan sakti yang dilepaskan si nenek tidak bisa dibuat main Serta merta gadis ini jatuhkan diri Dua jalur sinar hitam masih sempat melabrak pita di kepala dan bagian bahu baju ungu murid dewa tua Gadis ini memekik keras Tubuhnya terbanting ke tanah Nyawanya serasa terbang Dia tak berani bergerak ketika si nenek melangkah mendekatinya Untung saja Anggini terjatuh di bawah bayang-bayang gelap sebuah batu besar hingga si nenek tidak bisa melihat jelas Mengira Anggini sudah menemui ajalnya si Kasio Jelantik segera tinggalkan lembah batu itu dengan memboyong pendekar 212 di bahu kirinya Sebelumnya telah terjadi perkelahian hebat antara Wiro dengan si nenek Walau tidak lagi memiliki kepandaian silat serta tenaga dalam namun ilmu tidur yang diberikan si Raja Penidur serta jubah Kencono Geni yang dikenakannya membuat Wiro sanggup bertahan sampai 20 jurus walau untuk itu dia dibuat babak belur dan menggap-megap kehabisan nafas serta tenaga Si Kasio Jelantik dua kali melepaskan pukulan kuku kilat akhirat Sekujur baju putih yang dikenakan Wiro tampak robek hangus dan setiap menerima pukulan itu tubuh Wiro terpental sampai tiga tombak Asap mengepul dari tubuhnya Tapi sungguh mengherankan si nenek, pemuda itu sama sekali tidak menemui ajalnya Dari marah si Kasio Jelantik berubah menjadi haran Dari rasa heran ini timbulah rasa ingin tahu Heran, kesaktian apa yang dimiliki si gondrong bertampang tolol ini Jelas aku lihat dia sudah babak belur Tapi pukulan saktiku sama sekali tak sanggup membunuhnya Aku harus menyelidiki Aku harus mendapatkan ilmu yang dimilikinya itu Kalau muridnya punya ilmu sehebat ini, jangan-jangan tua gila juga membekal ilmu yang sama Heran, bagaimana dalam waktu singkat pemuda tolol ini bisa sehebat ini Memikir sampai di situ, si Kasio Jelantik hampiri Wiro yang tergeletak di tanah Kau ingin membunuhku, lakukan cepat kata Wiro tanpa rasa takut seolah sudah pasrah menghadapi kematian Nyalimu boleh juga anak muda Tidak, jangan khawatir Aku tak ingin membunuhmu cepat-cepat Kalau kau mengharapkan keterangan tentang guruku Walau lidahku kau copot aku tak akan memberitahu Hem, kau memang murid yang pantas dipuji Hai, hit dua jari tangan kiri si Kasio Jelantik bergerak cepat ke arah pangkal Heru Wiro Saat itu juga pendekar 212 tenggelam dalam totokan yang membuatnya tak mampu bergerak ataupun bicara Si nenek segera menyambar tubuh Wiro, Mi, letakannya di atas bahu lalu berkelebat pergi dari tempat itu Tak lama setelah si nenek kabur Panji dan iblis pemalu muncul kembali di lembah batu yang ada telaganya itu Mereka berhasil menemukan Ang Gini Setelah memberikan obat dan meminta Panji menjaga serta merawat gadis itu Iblis pemalu segera pergi untuk mengejar si Kasio Jelantik yang sesuai keterangan Ang Gini telah melarikan pendekar 212 Iblis pemalu berlari dengan satu tangan menutupi wajahnya Tidak mudah untuk mencari jejek si Kasio Jelantik Selain hari telah gelap dia juga tidak mengetahui ke arah mana si nenek melarikan Wiro Ternyata si nenek melarikan Wiro ke arah timur Meskipun malam begitu gelap dan jalan yang ditempuh terhalang oleh pepohonan serta berkelok-kelok namun dia mampu berlari dengan cepat Pertanda dia mengenali betul seluk-beluk kawasan itu Sesampainya di satu pedataran tinggi si Kasio Jelantik langsung mendaki ke lereng timur Di satu tempat di mana terdapat sebuah gubuk tanpa dinding si nenek hentikan larinya Tubuh Wiro yang berada dalam keadaan tertotok dilemparkannya begitu saja ke tanah Pendekar 212 Aku memberi kesempatan padamu sampai matahari terbit Kalau sampai saat itu kau tidak mau memberitahu di mana gurumu si tua gila berada maka tamatlah riwayatmu Apa jawabmu si nenek membungkuk lalu menotok leher Wiro membuka jalan suaranya Kau tidak tuli Kau mendengar apa yang barusan aku ucapkan Ayo jawab Setelah menguat lebar-lebar baru Wiro menjawab Kau sudah tahu apa jawabku Aku tidak tahu di mana orang tua itu berada Kalaupun tahu tak berakal ku katakan Bagus Murid dan guru sama saja Sama-sama keras kepala Kau sudah menentukan kematianmu sebelum arah hari terbit besok pagi-pagi buta Aku tidak takut mati Sekarang pun kalau kau mau membunuh silahkan jawabku Wiro Si Kasur Jelantik tertawa panjang Aku memang tidak akan membunuhmu cepat-cepat Biar rasa takut menggerogoti dirimu Biar kau tersiksa sebelum mampus Jangan mengharap ada yang bakal menolongmu Kalaupun dadis berbaju biru berwajah seperti bida dari kekasihmu itu muncul meminta pengampunan untuk kedua kali bagimu Jangan harap aku makal mengabulkan yang dimaksud si nenek adalah bida dari angin timur Nek, ku rasa kau adalah manusia paling tidak berbudi dan paling tidak bersyukur di muka bumi ini Jahanam Lancang betul murudmu Apa maksudmu? Ketika kau bercinta dengan guruku paling tidak kau telah merasakah kebahagiaan hidup Kalau kemudian kalian tidak berjodoh apa itu salah tua gila? Tidak Juga bukan salahmu nek Kejadiannya sudah lewat puluhan tahun lalu Di usia tua seperti ini apa bukan lebih baik kalian berbaik-baik saja? Dengan bersikap garang dan terus mendesak guruku apa yang bakal kau dapat Kalau dia mampus di tanganku aku merasa puas selangit jawab si Kasur Jelantik Belum tentu Rasa puasmu mungkin hanya sesaat Setelah itu kau mungkin akan dirundung penyesalan sampai malaikat maut memanggilmu masuk ke liang kubur Anakstan Kau pandai bicara Siapa bakal menyesal atas kematian manusia terkutuk seperti gurumu itu? Nek, aku jauh lebih muda darimu Katkanlah aku hijau dalam pengalaman Tapi aku percaya pada satu ujar-ujar yang berkata begini Kita baru menyadari betapa berartinya seseorang bagi kita setelah dia tidak ada lagi Kuharap hal itu tidak terjadi dengan dirimu nek Sesaat mulut si Kasur Jelantik jadi terkancing mendengar kata-kata pendekar 212 itu Hatinya tercekak Hanya sepasang matanya yang memandang tak berkesip pada Wiro Apakah ada kebimbangan kini menyeruak dalam dirinya? Ternyata tidak Tiba-tiba dia membentak keras Jangan kira aku akan terpengaruh oleh ucapan-ucapanmu Keputusanku tidak berubah Aku akan membunuhmu besok pagi sebelum matahari terbit Terserah padamu Aku capek bicara denganmu Lebih baik aku tidur saja Wiro lalu menguat lebar-lebar Si Kasur Jelantik jadi jengkel penasaran dan merasa seolah diejek Dia membungkuk memperhatikan sosok pendekar 212 Dia mampu menahan pukulan kilat kuku akhirat sampai 2 kali Berarti dia memiliki ilmu kebal luar biasa Aku harus memeriksanya Mungkin dia punya semacam jimat Aku harus mendapatkan jimat itu Hmm Si nenek pergunakan kedua tangannya merabah-rabah tubuh Wiro Dia menyentuh sebuah benda keras di balik pinggang si pemuda Ketika pakaian putih Wiro yang hancur hangus disibakannya Dia melihat kapak maut naga geni 212 terselip di pinggang pemuda ini Hmm Senjata ini perlu aku amankan dulu Kata si nenek lalu kapak bermata 2 itu ditariknya dan diletakkan di tanah Kau merabai tubuhku Mengambil senjataku Ternyatakah seorang tua bangka yang masih menyimpan nasu kotor Ini membuktikan bagaimanapun buruknya sifat tua gila Dia jauh lebih baik darimu Laaak Si Kasyur Jelantik layangkan satu tamparan keras hingga darah mengucur dari sudut mulut pendekar 212 Gilanya yang ditampar malah menguat lebar-lebar Hal ini membuat si nenek penasaran setengah mati Kau tidak mengerang kesakitan Bagus Apa kau mau ku tampar sekali lagi sampai mukamu ku bikin memar Murid sento gendeng menyeringai Si nenek kembali merabai tubuh Wiro Saat itulah dalam gelap dia menyadari dan melihat bahwa di balik pakaian putihnya Wiro mengenakan satu pakaian berwarna merah Si nenek dekatkan wajahnya meneliti Pakaian bagus, terbuat dari beludro merah Ada rendah-rendah kuning emas Aneh, pakaian ini tidak cedera oleh pukulan saktiku Jangan-jangan Berat Berat Si Kasio jelantik tanpa pikir panjang segera merobek baju putih Wiro Ketika dia hendak menanggalkan pakaian merah yang dikenakan si pemuda yang bukan lain adalah jubah sakti kencono geni pemberian si raja penidur mendadak ada suara tertawa cekik ikan di belakangnya Setahuku lelaki yang suka menelanjangi perempuan Sekarang malah terbalik Ada nenek-nenek hendak membugili seorang pemuda Dunia sudah terbalik rupanya Hik, hik, hik Si Kasio jelantik tersentak kaget Dia berpaling ke arah datangnya suara tadi Namun dia tidak melihat siapa-siapa Terima kasih telah menonton